Badai, awan, angin jilid 30. Bab 87. Holeng Wie bertemu gurunya, Bulim Tian Kiao muncul saat keadaan gawat. Salah seorang pengemis itu mengawasi mereka dengan tajam, sedang pengemis yang satu lagi berkata, wah, rasa daging anjing ini lezat sekali. Eh, mau apa kalian kemari? Apa mau makan daging anjing? Tiba-tiba Holeng Wie merobek bajunya, lalu melangkah untuk memberi salam. Menyaksikan tingkah Holeng Wie yang tiba-tiba itu membuat Li Tiong Chiu bingung, sedang keempat pengemis itu tampak kaget dan serempak bangkit berdiri. Ternyata menurut peraturan golongan Kepang, setiap murid Kepang harus mengenakan pakaian rombeng. Sekalipun pakaian itu masih baru tapi harus dirobek. Holeng Wie sengaja merobek pakaiannya secara mendadak. Sekalipun dia tidak bisa dianggap sebagai anggota Kepang, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa dia punya hubungan erat dengan kaum Kepang. Pengemis yang menjadi kepala di situ segera membalas hormat Holeng Wie. Dengan suara lantang dia bersenadung. Tangan memegang pemukul anjing, punggung menyandang kantung dunia, lima danau dan empat lautan di jelajah secara rata. Mohon bertanya dari mana Anda datang, berapa lama pernah tinggal di Gunung Dewa? Pada umumnya kaum pengemis selalu membekal dua macam barang, sebuah tongkat bambu, untuk menghalau anjing galak yang disebut pemukul anjing. Sedang yang lainnya sebuah kantung yang digunakan untuk menaruh hasil mengemis, namanya disebut kantung dunia. Tingkatan murid Kepang ditentukan oleh jumlah tambalan pada pakaiannya, yaitu mulai tambalan 1 sampai tambalan yang ke-9. Orang yang mampu menyandang sembilan buah kantung cuma seng pangcu. Lain halnya jika sedang menjalankan tugas, anggota Kepang tak perlu mengenakan atribut demikian dan orang Kepang yang luar juga tak perlu membawa-bawa pemukul anjing. Oleh karena pengemis itu tak kenal siapa Ho Leng Wie, sengaja dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi. Artinya dia bertanya, jika Ho Leng Wie memang anggota Kepang, dia dari Kepang, tingkat berapa? Ho Leng Wie berpikir sejenak, akhirnya dia mengarang 4 kalimat syair untuk menjawab pertanyaan itu. Pernah tinggal selama 8 tahun di Gunung Dewa, bukan Ho Leng Wie, juga bukan Tusu dan juga bukan Dewa. Aku ini melompat keluar garis 3, soalnya aku pernah mencapai langit susun 9 kata Ho Leng Wie. Ho Leng Wie murid Bu Sutun, ketua Kepang sebelum Liu Kunlun menjadi ketua. Dia baru meninggalkan perguruan, maka itu dia belum masuk Kepang secara resmi. Oleh karena itu secara samar-samar dia memberi jawaban yang berarti aku bukan anggota Kepang, tapi punya hubungan erat dengan Kepang selama 8 tahun. Aku dulu masuk Kepang, hal itu karena aku pernah mendampingi Pangcu serta mendapat izin khusus, langit susun 9. Artinya Pangcu bertambal 9, bahwa dia pernah mencapai langit 9 artinya dia pernah di samping Pangcu dan seorang kepercayaannya. Keempat pengemis itu heran, sebab mereka tidak pernah mengira bahwa mereka masih punya seorang Pangcu yang sudah lama mengasingkan diri. Segera pengemis yang menjadi kepala bersuit, mendadak dari dalam ruah melompat keluar 4 ekor anjing galak. Wah, celaka keempat pengemis itu berteriak. Kita makan daging anjing, anjing-anjing galak ini mau membalas sakit hati kawannya. Mereka langsung membuang pemukul anjingnya masing-masing dan berlari untuk menyelamatkan diri dari serangan anjing-anjing itu. Anehnya keempat ekor anjing itu tidak memburu para pengemis yang lari, tapi mengepung Ho Leng Wie saja. Li Tiong Chiu bermaksud membantu menghalau anjing-anjing itu, tapi Ho berseru padanya agar tetap di tempat saja. Sambil berkata dia mengambil pemukul bambu yang ditinggalkan para pengemis itu. Karena Li Tiong Chiu yakin Ho mampu menghadapi keempat ekor anjing itu, dia menonton saja sambil menepi. Cepat luar biasa keempat anjing itu menubruk dari berbagai jurusan, seperti jago yang sudah terlatih, mereka mengepung musuhnya dengan teratur. Namun, dengan gesit Ho Leng Wie sempat berputar, sebelum orang melihat jelas, tahu-tahu dia telah lolos dari tubrukan anjing-anjing itu. Ketika dia berputar beberapa kali, seluruh penjuru seakan hanya terlihat bayangan Ho Leng Wie belaka hingga serangan anjing-anjing itu menjadi kacau. Sejenak kemudian mendadak terdengar Ho Leng Wie membentak. Roboh. Seekor anjing terguling tak berkutik lagi terkena pukulan Ho. Ketika itu seekor anjing yang lain menubruk ke depan Ho. Kemudian dia disusul oleh dua ekor anjing yang lainnya. Tanpa pikir panjang Ho Leng Wie mengangkat pemukul anjingnya. Kali ini dia bergerak dengan pelahan seperti sengaja memperlihatkan pada para pengemis agar mereka mengenal ilmu permainan pemukul anjingnya. Tampak pemukul anjing itu terjulur lurus ke depan dan tepat menyanggah di bawah perut anjing yang sedang menubruk itu, sekali angkat anjing itu terlontar beberapa meter jauhnya. Pada saat itu dari dalam rumah berlari seorang anak kecil sambil berteriak, Hei, kenapa kau pukul anjingku hingga mati? Ayo, Seiji dan Paji, Singa dan Macan tutul, lekas gigit orang jahat ini kata anak itu. Sambil tertawa Ho Leng Wie berkata, jangan takut, anjingmu tidak mati. Terlihat anjing yang terlontar tadi sekarang sudah mulai bangun lalu mendekati majikannya. Tetapi si Macan dan si Singa sudah telanjur menyerang Ho Leng Wie. Sambil tersenyum Ho Leng Wie mengangkat pemukul anjingnya dia menyabet perlahan, jingga kedua anjing itu langsung menggeletak, tubuhnya gemetar seperti orang demam. Rupanya pemukul anjing dari bambu di tangan Ho Leng. Wie tepat menyabet jalan darah anjing-anjing itu hingga anjing itu tak bisa bergerak. Serempak keempat pengemis itu berteriak memuji Ho Leng Wie. Sungguh jurus pangtas yang kau muhebat sekali kata mereka. Sekarang keempat pengemis itu mengenali pakau panghoat yang dipakai Ho Leng Wie. Baru saja mereka ingin berseru agar Ho Leng Wie menghentikan aksinya, saat itu tampak seorang pengemis tua berusia 50 tahun muncul di hadapan mereka. Ayah dan paman bu datang kata anak itu. Ketiga pengemis yang berusia masih muda itu tidak kenal siapa paman bu yang dimaksud anak itu. Tapi pengemis yang lebih tua segera maju dan memberi hormat kepada lelaki kekar itu sambil berkata, Bu Tiang lo, kapan kau tiba? Orang yang disebut paman bu itu guru Ho Leng Wie, yaitu Bu Sutun. Dia sudah dua hari berada di markas cabang Kepang, tetapi pengemis lain tidak mengetahuinya kecuali Seng Pang Chu, yaitu Liu Kunlun dan putranya. Tentu saja Ho Leng Wie girang sekali. Suhu, ternyata kau ada di sini. Ini Li Tiong Chu, murid kesayangan Temtai Hiap kata Ho Leng Wie. Li Tiong Chu segera memberi hormat. Ya, aku sudah tahu, malah aku pernah bertemu dengannya, kata Bu Sutun sambil tertawa. Saat Li Tiong Chu memperhatikan Bu Sutun, ternyata dia si perwira Kim yang diam-diam menolong dia kabur dari tempat berbahaya itu. Segera dia mengaturkan terima kasih. Aku dengan gurumu seperti saudara kandung saja, jika bukan demi kau, malam itu aku tidak akan datang ke sana, kata Bu Sutun sambil tertawa. Waktu itu pasti kau heran kenapa seorang perwira Kim membantumu, bukan? Benar, jawab Li Tiong Chu. Setelah bertemu dengan Kandaho, tahulah aku bahwa itu Paman Bu. Mari masuk, nanti ku ceritakan, kata Bu Sutun. Setelah ada di dalam, Liu Kunlun memperkenalkan putranya yang bernama Liu Hiyang Yang, Bu Sutun lalu memperkenalkan Ho Leng Wie. Sudah lama aku putus hubungan dengan perkumpulan kita sehingga muridku ini belum sempat masuk anggota Kei Pang secara resmi. Aku harap setelah dia resmi menjadi anggota, semoga Pang Chu mau memberi kesempatan agar dia bisa punya pengalaman di dunia Kang O. Liu Kunlun tahu apa maksud Bu Sutun yang menginginkan Ho Leng Wie diberi kesempatan lebih banyak bergerak bebas agar bisa membantu para pejuang. Baik, dia akan ku jadikan penghubung antara kami dengan pasukan pejuang. Dengan demikian dia bisa jadi anggota Kei Pang yang tak resmi, kata Liu Kunlun. Kemudian Ho Leng Wie menceritakan pengalamannya dengan perusahaan Beng Teng di Taito. Demikian juga tentang disitanya toko sutera milik Teng Sit. Sekarang Teng Sit belum diketahui ada di mana kata Leng Wie. Baru saja Ho menyebut nama Teng Sit, tiba-tiba seorang lelaki muncul sambil membawa Teng Sit. Walau luka Teng Sit belum sembuh benar, tetapi dia sudah cukup sehat dan girang ketika melihat Li Tiong Chiu dan Ho Leng Wie ada di situ. Maka itu Teng Sit lalu menceritakan pengalamannya. Kiranya dia dan Lau Hang telah diselamatkan oleh murid-murid Kei Pang. Sesudah itu terdengar Li Tiong Chiu bicara. Padahal Paman bisa menyamar jadi perwira Kim, kenapa Paman Yak menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Wan Yen Hao-o kata Li Tiong Chiu. Aku punya tugas yang lebih penting lagi, kata Bu Sutun. Kedatanganku kesini karena mendapat kabar rahasia, bahwa Wan Yen Tiong Chie ingin merebut tahta. Justru orang yang paling kuat mendukung maksud Wan Yen Tiong Chie itu putranya sendiri, Wan Yen Hao. Dari mana suhu tahu masalah itu kata Ho Leng Wie. Dulu aku pernah bekerja dalam pasukan pengawal Kim. Dan di sana ada beberapa kawanku yang bisa dipercaya. Maka itu untuk menyusup ke istanawan Yen Tiong Chie bagiku tidak sulit. Kebetulan aku juga mendengar niat mereka merebut tahta. Selain itu aku pun tahu rencana mereka ingin menangkap Teng Sit dan Li Tiong Chiu. Rupanya mereka curiga pada Li Tiong Chiu sesudah melihat kengsin Chie Hoat yang digunakannya atas diri antak tempoh hari. Malam itu Wan Yen Hao memerintahkan Jentian Gou dan Sah Yan Liu menangkap Teng Sit. Sedang orang kepercayaannya berkumpul di Tiantem untuk merundingkan rencana perebutan tahta itu. Tiantem tempat sembah yang raja dan tak boleh dikunjungi oleh siapapun kecuali raja. Tempat itu sesungguhnya sangat bagus untuk membicarakan masalah rahasia. Tak terduga tugas yang diberikan kepada Jentian Gou tidak berhasil, sebaliknya secara kebetulan kalian menerjang ke daerah terlarang itu dan memergoki Wan Yen Hao ada di sana. Apa suhu tahu, bagaimana kira mereka ingin merebut tahtatanya Ho Leng Wie? Rencana mereka cukup keji, kata Bu Sutun. Mereka telah siap untuk membunuh Raja Kim tepat pada saat raja bersembah yang tahun baru di Tiantem. Pembesar Kim yang ikut dan setia pada raja yang ke sana akan dibunuh semuanya. Musuh yang saling bunuh itu sangat menguntungkan kita, kata Ho Leng Wie. Bu Sutun berpikir sejenak. Untung ruginya bagi kita belum bisa diketahui. Yang penting aku ingin menyampaikan kabar ini ke Kim Ki Leng untuk mengetahui apa pendapat Xiao Gou Kiam Kun dan Hong Lei Moli. Guru saudara Li pun rasanya akan sampai di Tai Toh tidak lama lagi. Dalam waktu singkat semoga aku bisa bertemu dengannya untuk berunding. Ah, jadi suhu juga akan datang ke sini kata Tiong Chu. Ya, jawab Bu Sutun. Karen Ho Leng Wie belum memahami cerita gurunya, dia bertanya lagi pada sang guru. Suhu, jika musuh saling bunuh, bukankah itu suatu kebetulan bagi kita? Tapi kenapa suhu katakan ada ruginya juga kata Ho? Jika itu terjadi dalam keadaan biasa, memang kita diuntungkan, tapi karena sekarang keadaannya lain, maka aku katakan untung ruginya belum tentu kata Bu Sutun. Sekarang musuh kita bukan cuma bangsa Kim saja, tetapi juga bangsa Mongol. Kekuatan bangsa Mongol melebih kekuatan bangsa Song. Maka itu setelah bangsa Mongol menghancurkan bangsa Kim, mereka baru akan merebut kerajaan Song. Ho Leng Wie mengangguk tanda mengerti. Tak lama gurunya meneruskan kembali. Sedang sekarang daerah yang diduduki bangsa Kim sebagian besar tanah bangsa Han. Jadi jika orang Mongol menyerbu kemari dan berhasil menggulingkan Raja Kim dari suku Nuchen, rakyat bangsa Han dan rakyat bangsa Nuchen sama-sama akan menderita. Sebenarnya di antara pembesar Mongol terbagi atas dua aliran, satu mereka yang ingin berserikat dengan Song untuk membasmi bangsa Kim, sedang aliran yang lain lebih suka berserikat dengan bangsa Kim untuk menumpas bangsa Song. Sebenarnya semua itu urusan politik dan siasat saja, sebab bagi Song hasilnya akan sama saja. Baik Mongol berserikat dengan Song maupun dengan Kim, akhirnya kedua-duanya akan dicaplok semua. Benar, mengenai hal ini pernah ku dengar, kata Liu Kunlun bulan lalu Bun Beng Cu pernah memberi kabar padaku, bahwa pemerintah Song Selatan sedang berunding dengan bangsa Mongol, sedang Perdana Menteri Han memilih lebih baik berserikat dengan bangsa Kim. Sekarang, jumlah penguasa Mongol yang ingin bergabung dengan Song lebih banyak. Pejabat Mongol yang ingin bergabung dengan Kim dipimpin KHA Kan yaitu Cahatai, sedang yang ingin bergabung dengan Song dipimpin oleh Tulai, dia panglima perang Mongol. Kau hebat, Bu Tiang Lo, kata Liu Kunlun kagum. Selama ini kami kira kau mengasingkan diri karena tidak mau ikut campur urusan dunia persilatan lagi. Tapi ternyata kau malah tahu banyak tentang bangsa Mongol. Aku sering berkunjung ke Mongol, kata Bu Sutun. Tiga bulan terakhir aku bertemu dengan Bulim Tian Kiao di Holin. Saat itu baru aku ketahui kalau dia ada di Mongol lebih lama dibandingkan aku. Bahkan dia punya seorang kawan baik bernama Siang Kuan Ho. Dulu dia pernah menjadi pembantu utama Liong Siang Ho atau Siang Kuan Ho itu bangsa Liao yang kabur ke Mongol dengan maksud ingin membangun kembali negeri Liao yang dicaplok oleh bangsa Kim. Tapi setelah asal usulnya diketahui Liong Siang Ho atau dia kabur dari Holin. Apa guruku pernah bilang kapan dia datang kata Li Tiong Chu? Katanya, dia masih punya masalah yang perlu diselesaikan dulu. Setelah selesai baru dia ke sini, mungkin sekitar 10 hari lagi. Sekarang mungkin dia sudah tiba di sini. Tapi sebelum kedatangan gurumu itu, seorang utusan rahasia Tulai sudah tiba lebih dulu. Utusan itu diminta untuk menemui Wan Yen Tiang Chie, pada hari pesta pembukaan perusahaan Bengteng. Pantas Wan Yen Ho terburu-buru pulang, rupanya dia harus mengawal ayahnya menemui utusan dari Mongol itu kata Li Tiong Chu. Usaha merebut tahta yang direncanakan Wan Yen Tiang Chie didukung oleh Tulai. Tujuannya untuk mengadu domba agar kekuatan kerajaan Kim berkurang. Dengan demikian rencananya ingin membasmi kerajaan Kim bisa terlaksana dengan mudah. Rupanya semua orang tidak mengira dalam masalah itu terdapat tipu muslihat dari berbagai pihak yang begitu rumit. Jika suhu datang pasti semua masalah akan lebih mudah diatasi, kata Li Tiong Chu. Sekarang lebih baik kalian pulang dulu, sesudah itu aku akan berdaya menghubungi Bengteng. Namun, jika ada persoalan pasti akan kukirimkan kabar pada kalian, kata Bu Sutun. Kedua pemuda itu mengangguk, lalu mereka mohon diri pada ketua Li Ok dan yang lainnya. Setelah meninggalkan markas Kei Pang, hari sudah tengah hari. Di tengah jalan Li Tiong Chu menyuruh Ho Leng Wie agar pulang lebih dulu. Semula aku ingin tinggal di rumah pengasuh guruku. Tapi ketika aku pindah ke rumah Teng Sik, aku berjanji akan kembali ke sana untuk menjenguknya. Sudah belasan hari aku pergi, rasanya sudah waktunya aku menjenguk orang tua yang baik budi itu, kata Li Tiong Chu. Kau ingin mencari tahu tentang gurumu juga, bukan kata Ho Leng Wie. Benar, kata Li Tiong Chu. Jika suhu sudah datang ke Taitoh, beliau pasti datang ke rumah ibu asuhnya. Kalau begitu aku ikut kau ke sana, kata Ho Leng Wie. Aku juga ingin bertemu dengan gurumu. Apalagi karena kita keluar bersama, maka kembali harus bersama juga. Jika tidak ayahku pasti akan khawatir jika cuma aku yang pulang. Ibu asuh bulim Tian Kiao Tem Ye Uchong menjadi budak istanawan Yen Tiong Chu Ye, maka itu Ho Leng Wie khawatir jika membiarkan Li Tiong Chu pergi sendirian. Ibu asuh bulim Tian Kiao itu sudah janda, usianya 60 tahun lebih. Dia hanya mempunyai seorang anak laki-laki. Sesudah bulim Tian Kiao meninggalkan rumah Mia, keluarga Tem tidak memperhatikan keadaan ibu asuhnya itu. Wan Yen Tiong Chie yang mengetahui hal itu, berpikir bahwa orang tua Tem Ye Uchong masih bisa diperalat olehnya. Maka itu dia berpura-pura mengasihani dan merawat di istananya. Walau anak lelaki ibu asuh Tem Ye Uchong menjadi tukang kebun istana Wan Yen Tiong Chie, tapi tempat tinggalnya bukan di lingkungan istana melainkan di sebuah rumah kecil dan jelek di luar taman bunga. Li Tiong Chu membawa Ho Leng Wie ke tempat tinggal ibu asuhnya itu. Melihat kedatangan mereka, ibu asuh itu girang dan meminta agar mereka tinggal di rumahnya. Sesudah itu dia segera menyediakan makanan seperlunya. Terima kasih, harap kau jangan repot-repot. Aku tinggal di rumah saudara Ho, kedatangan kami ini karena ingin mencari kabar tentang guruku, apa beliau sudah datang atau belum? Aku sangat merindukan gurumu, apa benar dia akan datang kata perempuan tua itu. Aku kira dia belum sampai, sebab biasanya dia kemari. Sejak beberapa hari yang lalu aku tinggal di sini, apa hal itu sudah diketahui oleh anak buah Ong ya atau belum? Pernahkah kau ditanyai-tanyali Tiong Chu? Siapa yang mau memperhatikan nenek seperti aku? Lagi pula kau tak perlu khawatir, bukankan kau pernah berpesan pada aku? Mana mungkin aku sembarangan bicara, kata si nenek. Tapi tiba-tiba terdengar suara orang bicara di luar. Pasti ini rumahnya. Ya, itu rumah ketiga di ujung taman, pasti tak salah kata kawannya. Li Tiong Chu kaget karena suara orang itu sudah dikenalnya. Benar saja kedua orang yang baru datang itu. Wan Yen Hao dan Jentian Gou. Segera Li Tiong Chu membisiki si nenek. Itu si ya wong, ya, kami harus sembunyi, kata Li. Lekas sembunyi di balik tumpukan kayu bakar, biar. Kulayani mereka, kata si nenek. Baru saja mereka bersembunyi, pintu depan telah didobrak dari luar hingga rusak dan terpentang. Tak lama terlihat Wan Yen Hao dan Jentian Gou masuk. Maaf, kami orang miskin tak punya apa-apa, kata si nenek dengan tubuh gemetar. Diam-diam Li Tiong Chu geli dan memuji lagak nenek itu. Dengan dongkol dan geli Jentian Gou membentak. Hai, nenek, buka matamu dan lihat yang betul, beliau ini si ya wong, ya. Masa kau anggap kami ini perampok, kata Jentian Gou. Apa titik apa katamu? Aku ini tuh, Tuli, kurang jelas kata si nenek. Jentian Gou membentak keras di tepi telinga si nenek. Beliau ini si ya wong, ya, dengar tidak kata Jentian Gou. Buru-buru si nenek berlutut. Oh, jadi ini si ya wong, ya. Maaf, mohon ampun atas kebodohanku, kata si nenek meratap. Karena tidak tahu tidak bisa disalahkan, kata Wan Yen Hao sambil tertawa. Eh, nenek tua, selama ini Ong Hu memperlakukan kau dengan baik atau tidak? Baik, baik sekali. Kami ibu dan anak tak akan melupakan kebaikan Ong ya dan si ya wong, ya, kata si nenek. Kalau begitu kau bicara sejujurnya, kata Wan Yen Hao. Apa yang ingin kau ketahui, si ya wong, ya, kata si nenek. Aku dengar pangeran tem pulang, apakah sudah bertemu dengannya, kata Wan Yen Hao. Seolah kaget dan girang si nenek berkata. Apa kau bilang? Pangeran tem pulang. Apa? Apa? Betul begitu? Dia di mana sekarang? Dia ada di mana? Justru itu yang mau ku tanyakan padamu, kata Wan Yen Hao. Oh, aku kira si ya wong ya mau memberitahuku, tapi, tapi mana aku tahu di mana tem berada? Jika beliau sudah pulang pasti akan datang menemui Ong ya. Mana mau beliau datang ke tempatku yang buruk ini, kata si nenek. Kau ibu asuhnya, sedang dia sudah tidak punya orang tua. Juga tidak mungkin dia tak menemuimu, kata Wan Yen Hao. Tapi titik dia akan majikan dan aku hanya budaknya, mungkin saja dia kira aku sudah mati, kata si nenek. Ternyata nenek ini tak tahu apa-apa dengan demikian. Dan kita datang kemari dengan sia-sia, kata Wan Yen Hao. Aku kira nenek ini licin, coba kau tanya anak itu. Kalau perlu dengan kekerasan, bisik jentian Ngo. Wan Yen Hao mengangguk. Karena mengira si nenek benar-benar tuli dan tak mendengar bisikan jentian Ngo, Wan Yen Hao mengeluarkan dua potong uang perak. Ini uang jumlahnya seratus tel, jika kau mau berterus terang, aku berikan uang ini untukmu, kata Wan Yen Hao. Apa maksud sia-wong ya, kata si nenek. Siapa yang dimaksud sia-wong ya? Wan Yen Hao membuat gambar wajah Li Tiong Chu. Dia sili, aku yakin kau pernah melihatnya. Di mana dia sekarang, kata Wan Yen Hao. Ah, siapa dia, aku belum pernah melihatnya, kata si nenek. Coba kau renungkan, kau jangan bohongi. Aku mentak Wan Yen Hao sambil mengeluarkan sebuah seruling. Orang itu murid tem, dia juga membawa seruling seperti ini, kata Wan Yen Hao menegaskan. Maaf sia-wong, ya, mana mungkin dia mau kenal padaku si tua tak berguna, kata si nenek. Wan Yen Hao jadi tak sabar, mendadak dia mengebrak meja sambil mendamperat si nenek. Kurang ajar. Jika kau tidak bisa diajak bicara baik-baik, barangkali harus dengan kasar, kata Wan Yen Hao. Oh, anakmu sudah berterus terang, apa yang kau ragukan. Aku ini saudara Tem Ye U Cong, mustahil aku mencelakai muridnya. Si nenek tetap menggelengkan kepalanya. Siapa yang tak mau uang seratus cil perak. Tapi sayang aku tak tahu di mana mereka berada, jadi aku harus bagaimana, kata si nenek. Plok. Dengan keras Wan Yen Hao menampar si nenek hingga dua giginya rontok dan berdarah dari mulutnya. Li Tiong Chiu yang sedang bersembunyi tidak tahan melihat kejadian itu. Dia ingin segera melompat keluar untuk menghajar Wan Yen Hao. Tetapi sebelum Li Tiong Chiu keluar dari persembunyiannya, putra si nenek masuk ke rumah. Bukan main gusar dan sedihnya anak itu menyaksikan ibunya di Ani Yaya. Siang Wong, ya, sekalipun kau majikan kami, tapi kau keterlaluan sekali berani mengani Yaya ibuku yang tidak berdosa kata anak itu. Katakan di mana orang shili itu. Jika kau katakan akan kuampuni ibumu, tapi jika tidak, kau pun akan kubunuh kata Wan Yen Hao. Tiba-tiba muncul seseorang di ruang itu. Akulah orang shili yang kau cari teriak Li Tiong Chiu. Li Tiong Chiu langsung menyerang dengan hebat. Terang. Seruling yang dipegang Wan Yen Hao tersampok jatuh. Holeng Wiep pun melompat keluar untuk menyambut pukulan Jentian Gou dengan keras. Hoto Ako, lekas lari bersama ibumu kata Li Tiong Chiu. Berbareng dengan itu seruling Li melancarkan totokan kilat ke arah Wan Yen Hao. Sebenarnya kengsin Ciehoat yang dimiliki Wan Yen Hao tidak lemah dibanding ilmu totok Li Tiong Chiu. Tetapi karena belum lama dia baru dikalahkan di Tiantem, jelas rasa takutnya pada Li belum hilang. Ditambah lagi Li menggunakan seruling pusaka, sedang Wan Yen Hao tanpa senjata. Tentu saja Wan Yen Hao bertambah gugup dan ngeri. Maka dengan terpaksa diamundur ke arah pintu depan. Anak si nenek segera menggendong ibunya lalu kabur lewat pintu belakang. Sedang Jentian Gou sedang bertarung melawan Holeng Wie. Melihat gaya bersilat Holeng Wie dari kaum pengemis Jentian Gou kaget. Hektometer kiranya kaum murid Kepang, E.J. Jentian Gou. Katakan kau murid Busutun atau Liu Kunlun. Sayang kau harus berhadapan denganku. Jentian Gou menyerang dengan hebat sambil berseru. Siawong, ya, lekas kau keluar kata Jentian Gou. Saat itu Holeng Wie sedang melancarkan pukulan, hingga kedua tangan mereka beradu. Berat. Keduanya terdorong mundur, sedang rumah itu bergetar keras hingga akhirnya ambruk. Saat itu Wan Yen Haou yang sudah keluar sedang dibayangi oleh Li Tiong Chu. Holeng Wie selangkah lebih lambat. Tiba-tiba sebuah balok meluncur, untung sempat ditangkis oleh Holeng Wie. Kemudian dia melompat keluar rumah. Setiba di luar Wan Yen Haou melepaskan sebuah anak panah bersuara untuk mengundang bantuan. Li Tiong Chu yang marah langsung maju, serulinya menotok bagian dada lawan. Holeng Wie yang berpikir Jentian Gou kebih lihai dan bukan tandingannya, terpikir untuk menangkap Wan Yen Haou. Saat itu Wan Yen Haou yang terus didesak jadi kebuakan menghadapi serangan Li Tiong Chu yang gencar itu. Melihat situasi sangat buruk baginya, Jentian Gou bergeser sambil melancarkan pukulan dasyat untuk Membantuan Yen Haou. Tapi Holeng Wie tenis membayanginya. Ku bunuh kau bentak Jentian Gou. Holeng Wie yang tak menduga akan mendapat serangan ini, sempat menyambar sepotong kayu untuk menyambut serangan lawan. Dengan menggunakan jurus pemukul anjing dari kaum Kepang liha menyerang lawannya. Namun serangan Hau dapat ditangkis Jentian Gou. Baju Jentian Gou robek, dan kayu di tangan Hau pun patah. Tiba-tiba Jentian Gou menerjang maju, dia coba mendesak ke arah Li Tiong Chu. Xiaowong, ya, biar orang sili ini aku yang hadapi kata Jentian Gou. Tentu saja Wan Yen Haou girang, sekarang dia hanya menghadapi lawan yang seimbang. Hektometer. Kalian semua tak akan lolos dari tanganku. Termasuk si nenek dan anaknya akan kubunuh kata Wan Yen Haou. Holeng Wie marah bukan main, dia melabrak Wan Yen Haou dengan hebat. Saat itu Li Tiong Chu melancarkan serangan dengan seruling pusakanya, dia totok bagian atas dan bawah tubuh lawan. Serangannya mengarah ke 36 jalan darah yang mematikan lawan. Ternyata Li Tiong Chu mendapat lawan yang seimbang, masing-masing tak mudah saling mengalahkan. Sesudah bertarung beberapa jurus, akhirnya Jentian Gou yakin bahwa Li Tiong Chu pemuda yang kabur bersama anak perempuannya tempoh hari. Dengan gusar dia membentak. Hektometer. Jadi kaulah bangsat yang membawa kabur anak perempuanku, di manakah sembunyikan putriku kata Tiong Gou. Hektometer. Siapa bilang anakmu, dia sudah tak mau mengakutmu sebagai ayahnya kata Li Tiong Chu. Bangsat. Rupanya kau tipu putriku, kau harus kubinasakan kata Jentian Gou kalap. Dia melancarkan serangan maut ke arah lawan. Memang kemampuan Jentian Gou lebih tinggi dibanding Li Tiong Chu yang kini tubuhnya telah bermandikan keringat. Beruntung Jentian Gou agak ngeri pada ilmu Kengsin Chie Hoat lawan hingga Li masih sanggup bertahan dari serangan Jentian Gou ini. Di pihak lain Ho Leng Wie sedikit lebih hunggul dibanding Wan Yen Hao. Tapi karena dia telah mengadu tenaga dengan Jentian Gou, mau tak mau kekuatannya mulai berkurang, karena itu Wan Yen Hao bisa bertahan dan terkadang bisa balas menyerang. Tiba-tiba Li Tiong Chu menguatirkan nenek dan anaknya sekalipun mereka sudah kabur. Karena pikirannya agak terganggu, Jentian Gou mampu mendesaknya lebih hebat. Bang Sat! Lekas kau katakan di mana putriku jika kau ingin selamat kata Jentian Gou. Kalau tidak kau kubunuh. Aku tak yakin Jentian Ang Siao punya ayah sepertimu tak tahu malu kata Li Tiong Chu. Saat mampusmu sudah dekat pun kau masih keras kepala bentak Jentian Gou sambil menyerang dengan gencar. Ketika Li Tiong Chu sedang terdesak, tiba-tiba muncul dua penunggang kuda mendatangi. Ternyata mereka dua perwirap pengawal istana. Bagaimana, apakah kalian sudah menangkap si nenek dan anaknya tanya Wan Yen Hao? Saat itu mendadak muncul seorang pemuda pelajar dari belakang dua perwirap pengawal istana itu. Ternyata kau, suhu teriak Li Tiong Chu Girang bukan main. Wan Yen Hao terperanjat segera dia melompat keluar dari kalangan. Rupanya yang datang itu Bu Lim Tian Kiao Tem Ye Uchong. Benar, ini aku jawab Bu Lim Tian Kiao. Sudah, kalian berhenti bertarung. Saat itu Jentian Gou sedang melancarkan serangan dasyat ke arah Li Tiong Chu yang tidak akan mampu menangkis serangannya. Maka itu Jentian Gou tidak menghiraukan bentakan Bu Lim Tian Kiao, apalagi Jentian juga tak kenal siapa yang membentaknya itu. Saat itu serangan Jentian Gou sulit dihindarkan oleh Li Tiong Chu. Seandainya dia menangkis pun pasti tidak akan terluka parah. Tapi Li Tiong Chu tidak menghindar maupun menangkis. Setelah mendengar seruan Bu Lim Tian Kiao, dia hanya meluruskan kedua tangannya ke bawah dan berkata. Baik suhu kata Li Tiong Chu. Mendengar panggilan suhu Jentian Gou baru sadar bahwa orang itu Tem Ye Uchong. Saat itu Jentian Gou juga kaget hendak membatalkan serangannya, tapi terlambat. Blok. Muka Jentian Gou tertampar oleh Tem Ye Uchong. Melihat kejadian itu Wan Yen Hao terperanjat, Jentian Gou yang terhitung jago tua pun berhasil ditampar oleh Tem Ye Uchong. Ayahku jago nomor satu kerajaan Kim, tapi rasamnya sulit untuk melawan Tem Ye Uchong, pikir Wan Yen Hao. Siapa kau, beraninya kau tak mentaati perintahku kata Tem Ye Uchorik. Paman Tem, dia tamu ayahku namanya Jentian Gou kata Wan Yen Hao. Pasti Paman Tem pernah mendengar nama Jin Lo Sian Seng. Oh, maafkan, aku bersalah pada muridmu, kata Jentian Gou sambil tertawa. Bu Lim Tian Kiao Tem Ye Uchong mengejek. Tanpa memperhatikan Jentian Gou, dia berpaling ke arah Wan Yen Hao. Oh, sebagai bangsawan, kenapa kau datang ke tempat seperti ini dan menyusahkan seorang nenek yang tak berdosa padamu, kata Tem Ye Uchong. Wan Yen Hao gugup, dia menjawab dengan wajah berubah-ubah sebentar merah sebentar pucat. Harap maklum karena, karena. Maklum bagaimana? Kau menyuruh orang untuk menangkap mereka. Untung aku datang, jika tidak mungkin jiwa mereka sudah melayang, kata Bu Lim Tian Kiao. Tak lama kelihatan pasukan pengawal berdatangan, komandan pasukan itu Wan Yen Tiang Chie. Wan Yen Hao ugirang dan berkata, Paman Tem, itu ayahku datang menyambutmu kata Wan Yen Hao. Wan Yen Tiang Chie yang sudah dekat langsung berkata, Hai Tem Ye Uchong, angin apa yang membawamu kemari? Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Ong, ya, kedatanganmu untuk menangkap buronan, kan kata Bu Lim Tian Kiao. Kau jangan bergurau, Tem Ye Uchong kata Wan Yen Tiang Chie. Masa lalu kenapa harus kau ungkit-ungkit lagi? Tadi Baginda baru membicarakan tentang dirimu, sayang beliau tak tahu kau ada di mana. Baginda mengundangmu datang untuk urusan kedudukanmu sebagai pangeran. Sekarang kau kembali, pasti Baginda senang sekali. Aku sengaja menyambut kedatanganmu. 20 tahun yang lalu, Bu Lim Tian Kiao dianggap buronan kerajaan Kim. Dia dianggap anti-raja Kim. Terpaksa Bu Lim Tian Kiao melarikan diri. Kemudian Wan Yen Li yang memimpin pasukan menyerbu ke wilayah Song. Tapi dalam pertempuran di Chaik Shokie, pasukan Kim hampir musnah seluruhnya oleh panglima Song bernama Kie Un Bun yang terkenal itu. Sedangkan sisa pasukan Kim lari ke Kuan Chiu. Di sana Wan Yen Li yang terbunuh oleh anak buahnya. Wan Yen Yong, atau saudara sepupunya menggantikannya naik tahta. Sekarang sudah berlalu belasan tahun lamanya. Merasa tahta yang diperolehnya itu berkat jasa-jasa dari Bu Lim Tian Kiao walau tidak langsung, setelah Wan Yen Yang berkuasa, dia menghapus nama Bu Lim Tian Kiao dari daftar buronan kerajaan Kim. Maka itu persengketaan dalam keluarga kerajaan itu selalu dirahasiakan dan tidak pernah diumumkan, orang luar hampir tidak ada yang tahu. Bab 88. Tem Ye U Chong hampir terjebak musuh, ilmu berbisa Chiu Kiyusa dan Sibun Soya Musnah. Sebenarnya apa yang dikatakan Wan Yen Tiang Chie tidak semuanya benar. Walaupun Wan Yen Yong tidak menganggap Bu Lim Tian Kiao sebagai duri dalam daging seperti anggapan Wan Yen Liang, tapi paling tidak dia hanya menghapus Tem Ye U Chong dari daftar buronan saja. Sedang tentang gelar pangeran yang akan dikembalikan pada Tem Ye U Chong, hanya omong kosong. Wan Yen Tiang Chie hanya ingin membohongi Bu Lim Tian Kiao saja. Wan Yen Yang memang pernah bicara dengan Wan Yen Tiang Chie tentang Bu Lim Tian Kiao karena dia ingat pada Bu Lim Tian Kiao Tem Ye U Chong. Saat itu dia menyayangkan bakat dan kepandaian Tem Ye U Chong yang tak dapat dimaafkan. Tapi Wan Yen Tiang Chie membisiki Wan Yen Yong, dia bilang Bu Lim Tian Kiao itu sekalipun berdarah bangsawan Kim, namun perjuangannya memihak pada bangsa lain. Wan Yen Yong menganggap bahwa Tem Ye U Chong sebagai pangeran bangsa Kim, tidak akan menyerahkan wilayah Kim pada bangsa lain. Oleh karena itu, Wan Yen Yong berharap jika Tem Ye U Chong kembali ke Taito, dia ingin menemuinya. Terpaksa Wan Yen Tiang Chie pun menyetujuinya, dia berjanji akan melaksanakan keinginan junjungannya itu. Akhirnya karena ada kesepakatan dengan junjungannya itu, Wan Yen Tiang Chie tak bisa menggunakan kekerasan terhadap Tem Ye U Chong. Dia hanya menggunakan akal agar Tem Ye U Chong mau datang ke istana. Maka itu walaupun Bu IIM Tian Kiao berada di tengah kepungan pasukan Kim, dia tetap tenang. Sambil tertawa dia berkata begini. Kedatanganku bukan untuk memulihkan kedudukanku sebagai pangeran Kim, karena tak berani aku merepotkan Ong Yen Yong kata Tem Ye U Chong. Apapun alasanmu, Sri Baginda ingin bertemu denganmu. Aku harap kau memberi muka padaku dan mau menemui Baginda. Jika tidak bagaimana aku memberi alasan pada beliau kata Wan Yen Tiang Chie. Walau kepungan pasukan Kim sudah semakin ketat, sedikitpun Bu IIM Tian Kiao tidak peduli sama sekali. Baik, undangan Ong Yen tidak bisa kutolak. Maaf aku merepotkan Ong Yen saja, kata Tem Ye U Chong. Kau sangat bijaksana, Tem Wee Chu kata Wan Yen Tiang Chie sambil tertawa. Tapi bagaimana dengan muridku dan kawanku ini, apa Ong Yen mau menerima mereka juga kata Bu IIM Tian Kiao. Ya, masa mereka tidak diundang kata Tiang Chie. Sebenarnya Li Tiang Chie ragu, tapi karena gurunya yang mengajak, dia menurut saja. Mereka ikut dengan pengawalan pasukan Kim. Tak lama mereka sampai di istana Wan Yen Tiang Chie. Dia memimpin Tem Ye U Chong, sedang Ho dan Li Tiang Chie dilayani oleh Pan Kian Hao, si kepala rumah tangga istana itu. Saat berjabatan tangan Pan Kian Hao mengerahkan tenaganya untuk menguji kedua tamunya itu. Ho Leng Wee dan Li Tiang Chie pun merasakan tenaga dalam Pan Kian Hao yang cukup tinggi. Di sini ada Jem Tian Ngo, Wan Yen Hao, si Bun Soya dan yang lain-lain. Jika mereka harus bertarung di situ, mereka yakin tak mudah untuk meloloskan diri dari sana. Wan Yen Tiang Chie diam-diam menguji tenaga dalam Bulim Tian Kiao. Saat pelayan membawakan teh, Wan Yen Tiang Chie sengaja menerima nampan dari tangan si pelayan dan menyuguhkan sendiri air teh itu pada Bulim Tian Kiao. Ini teh wangi hadiah dari Seri Baginda, silakan Pue Echu mencicipinya, kata Wan Yen Tiang Chie. Terima kasih, kata Bulim Tian Kiao. Wan Yen Tiang Chie menyodorkan nampan ke dada Bulim Tian Kiao. Segera Bulim Tian Kiao mengetahui tuan rumah mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengujinya. Jika nampan tak dia tahan dan mementur dadanya, maka dia akan terluka parah. Jangan sungkan, letakkan saja di meja kata Tem Ye Uchong. Saat tenaga keduanya bentroh, nampan teh itu bergetar, tapi air tehnya tidak tumpah. Tem Ye Uchong langsung mengangkat cawan teh dan berkata, Harum dan sedap teh ini kata Tem Ye Uchong. Pelayan itu mengangkat nampan teh untuk diganti dengan nampan berisi makanan. Saat nampan terangkat, Wan Yen Tiang Chie kaget melihat bekas nampan tertera di atas meja. Tapi dia coba berusaha setenang mungkin. Anda hebat Tem We Uchong, aku kagum sekali. Tapi sayang meja ini jadi tidak rata, biar aku yang akan menghaluskannya kembali, kata Wan Yen Tiang Chie. Dia mengusap meja yang berbekas nampan itu hingga rata kembali. Diam-diam Wan Yen Tiang Chie sadar bahwa tenaga dalam bulim Tian Kiao lebih tinggi setingkat darinya. Dia kaget tapi berusaha tenang. Setinggi apapun kepandainya, dia sudah masuk perangkapku. Aku yakin dia tidak akan mudah lolos dari tanganku pikir Wan Yen Tiang Chie. Saudara Tem, selama ini kau berada di mana? Seri baginda dan aku sangat rindu padamu, kata Wan Yen Tiang Chie. Aku berkelana di kalangan Kang O, kemana saja aku pergi, sulit ku jelaskan padamu, kata Tem Ye Uchong. Luas sekali pengalaman Anda saudara Tem, pasti banyak kenalanmu. Aku ingin tahu, menurutmu siapa jagoan di kalangan Kang O sekarang ini, kata Wan Yen Tiang Chie lagi. Kenalanku banyak dan hampir semuanya jago-jago silat zaman ini. Maka itu sulit sekali untuk menilai siapa yang paling jago, kata Tem Ye Uchong. Pendapatmu dan pendapatku pasti berbeda. Tapi ada dua orang yang aku ingin tahu, bagaimana penilaianmu terhadap mereka itu, kata Wan Yen Tiang Chie. Siapa mereka itu, kata Bulim Tian Kiao. Mereka suami istri yang sangat terkenal, Hang Le Mo Li Li Ucheng Yau, dan suaminya yang bergelar si Yau Gou Kian Kun Hoa Kok Hon, pasti. Anda kenal mereka, kata Wan Yen Tiang Chie. Benar, aku kenal mereka. Mereka itu jago-jago luar biasa, kata Tem Ye Uchong. Hang Le Mo Li berkedudukan di Kim Ki Leng, dia bersama laskar rakyatnya menentang bangsa Kim. Apakah kau juga tahu, kata Wan Yen Tiang Chie. Tem Ye Uchong mengangguk. Aku tahu. Hektometer. Kalau begitu jago yang kau maksudkan orang yang menentang bangsa Kim, begitu kata Wan Yen Tiang Chie. Maafong, ya, Jeng Hiskon dari Mongol itu termasuk ksatria dan pahlawan bukan, kata Tem Ye Uchong. Kegagahan Jeng Hiskon tidak ada bandingannya di zaman ini, jadi sudah tentu dia seorang ksatria besar, kata Wan Yen Tiang Chie. Sejak Jeng Hiskon memerintah Mongol beberapa puluh tahun lamanya, entah sudah berapa kali mereka bertempur dengan kerajaan Kim. Walau mereka hidup damai dengan kita, tapi rencana mereka ingin menjaplok kerajaan Kim bukan rahasia lagi. Apa menurut Tong Ye Jeng Hiskon itu bukan musuh kita? Karena pendapat kita tidak sama, maka saat mengakui pahlawan dari pihak musuh pun akan berbeda. Tetapi bagaimanapun kau tetap bangsa Kim dan bukan bangsa Han, kata Wan Yen Tiang Chie. Tapi kau pun harus mengakui, bahwa Kim Ki Leng itu tanah air bangsa Han, kata Bulim Tiang Kiao. Menurut kita mereka itu pemberontak, namun menurut mereka malah sebaliknya. Tentang saudara sepupu Mu Tem Sieng yang kalah besar saat memimpin pasukan untuk menyerang Kim Ke Leng, apakah kau juga tahu kata Wan Yen Tiang Chie? Peristiwa itu menggemparkan, sudah tentu aku pernah mendengarnya, jawab Bulim Tiang Kiao. Demi kejayaan Kim dan kehormatan keluarganu, apa pendapatmu jika kuusulkan kepada Seri Baginda agar kau diangkat menjadi panglima pasukan untuk menggempur Kim Ki Leng, kata Wan Yen Tiang Chie. Menurut pendapatku, musuh yang mengancam kerajaan Kim adalah bangsa Mongol. Maka jika pemerintah mengerahkan kekuatan untuk menggempur Kim Ki Leng, rasanya sungguh ganjil, kata Tem Ye Uchong. Berdamai dengan Mongol itu suatu keputusan Baginda, apa Anda anggap Baginda kurang bijaksana, kata Wan Yen Tiang Chie sambil berdiri hendak pergi. Tadi Wan Yen Tiang Chie sengaja memancing Tem Ye Uchong agar dia mengeluarkan pendapatnya yang menentang kerajaan Kim. Dengan demikian dia bisa melaksanakan niatnya menangkap Tem Ye Uchong. Ditambah lagi di luar istana sudah berkumpul pasukan panah dengan anak panah berbisanya. Sedang di belakang pintu angin sudah siaga jago-jago pilihan. Jika Wan Yen Tiang Chie memberi aba-aba, dengan serentak Bulim Tian Kiao bertiga akan dibinasakan. Bulim Tian Kiao tetap tenang, dia tetap menanti apa yang ingin dilakukan oleh lawannya. Pada saat yang tegang itu, tiba-tiba terdengar orang berseru. Titah Raja tiba. Wan Yen Tiang Chie terperanjat ketika dia mendengar seruan itu. Dengan sangat terpaksa dia mengurungkan mengeluarkan perintah untuk membekuk Bulim Tian Kiao dan kawan-kawan. Buka pintu untuk menyambut titah baginda kata Wan Yen Tiang Chie. Tak lama masuk seorang Taikam, sida-sida istana, dan seorang Wisu, pengawal, istana. Wan Yen Tiang Chie sudah kenal pada Taikam bernama Malihah. Taikam itu mengurus urusan istana dan paling dipercaya oleh raja. Tapi Wisu itu tidak dikenalnya. Ketika Wan Yen Tiang Chie mau berlutut untuk menerima titah raja, mendadak Malihah berkata, Ong, ya, titah raja bukan ditujukan padamu, tapi pada Tempwee Chu. Mendengar keterangan itu, Bulim Tian Kiao maju ke depan untuk mendengarkan titah raja. Tak lama dengan suara lantang Malihah berseru. Hang Siang, baginda, minta Puee Chu menerima titah dan segera ikut ke istana untuk menghadap pada Hang Siang. Kejadian itu diluar dugaan Wan Yen Tiang Chie. Karena Malihah seorang Taikam kepercayaan baginda, Wan Yen Tiang Chie tidak berani membantah. Dia heran kenapa baginda menerima kabar secepat itu, padahal Tempye Uchong baru saja tiba. Dia heran siapa sebenarnya wisu baru itu. Dia yakin belum pernah melihatnya. Diam-diam di akuatir juga, jangan-jangan baginda memakai wisu kepercayaannya untuk mengawasi gerak-geriknya. Dengan demikian wisu itu sengaja dirahasiakan, pantas jika wisu itu tidak dikenalnya. Karena berpikir bahwa baginda telah mencurigai dirinya, mau tak mau Wan Yen Tiang Chie jadi tak tentram. Selesai menerima titah raja, Bulim Tiang Chie berkata, Apa murid dan keponakanku juga boleh aku bawa menghadap Hang Siang kata Tempye Uchong? Boleh kata Malihah. Terserah Hang Siang mau menerima atau tidak? Tempye Uchong pamit pada Wan Yen Tiang Chie. Ketika ia sampai di luar, di sana sudah menunggu sebuah kereta kuda milik kerajaan Kim. Melihat kereta itu Wan Yen Tiang Chie. Tidak sangsi lagi, walau tetap merasa heran karena wisu itu tak pernah bicara. Li Tiang Chie dan Ho Leng Wie pun keheranan dan sangsi. Mereka pun berpikir, ia pikir si wisu itu pernah dilihatnya, walau dia lupa di mana mereka pernah melihatnya. Saat itu Tempye Uchong sudah naik kereta bersama Malihah. Li Tiang Chie dan Ho Leng Wie duduk di tempat kusir. Dan yang menjadi kusir wisu istana Kim itu. Li Tiang Chie dan Ho Leng Wie duduk di kanan dan kiri dia, tak sadar mereka mengawasi wisu itu itu beberapa kali, tapi mereka tetap ragu. Ketika kereta sudah sampai di suatu tempat yang sepi, mendadak wisu itu menghentikan keretanya dan berkata sambil tertawa. Lupakah kalian pada aku? Sekarang silakan kalian turun di sini kata wisu itu. Mendengar suara wisu itu, seketika Ho Leng Wie terkejut bercampur girang, dia berseru. Hai, Su Hu, ternyata kau kata Leng Wie. Li Tiang Chie pun baru ingat, wisu itulah yang pernah menolonginya di Tian Tempem Tempohari. Sambil tertawa terbahak-bahak Tempye Uchong berkata. Butoh aku, silakan kau turun di sini, biar kita membagi tugas. Kau pulang bersama muridku dan aku yang akan masuk ke istana bersama Makong Kong, kata Tempye Uchong. Eh, jadi kau tetap ingin masuk ke istana kata Busutun. Benar, jangan khawatir, aku pasti kembali, kata Tempye Uchong. Muslihat Tiang Chie sudah ku ketahui, coba pikir, masa persoalan ini bisa ku diamkan. Tempye Uchong segera naik ke tempat kusir menggantikan Busutun, lalu melanjutkan perjalanan ke istana. Setelah turun dari kereta, Ho Leng Wie bertanya pada gurunya. Su Hu, kenapa bisa begini kata Leng Wie? Semua terjadi secara kebetulan sekali. Ketika Tempye Uchong datang, dia ke rumah ibu asuhnya. Ternyata di sana kalian sedang mendapat masalah, kata Busutun. Bagaimana dengan titah raja itu, tanya Li Tiong Chiu. Titah itu palsu, kata Busutun. Kenapa Taikam itu mau membantu Su Hu, tanya Li Tiong Chiu heran. Dia kupaksa supaya menuruti perintahku, kata Busutun sambil tersenyum. Tempye Uchong tahu seluk-beluk istana karena dia seorang pangeran Kim. Sedang Busutun pernah bekerja sebagai pengawal raja Kim, dengan demikian dia tahu keadaan istana. Ketika Tempye Uchong datang hendak menyelamatkan ibu asuhnya, Busutun yakin Tempye Uchong pasti bertemu dengan Wan Yen Tiong Chie. Dia lalu berusaha menculik maliha, si Taikam. Karena diancam Taikam itu menuruti perintah Busutun. Berani sekali Su Hu menempuh bahaya. Tapi mengenai niat Wan Yen Tiong Chie ingin merebut tahta, Paman Bu juga yang memberi tahu Su Hu kata Li Tiong Chiu. Saat datang ke istana, dia sudah memperoleh keterangan itu dari sahabatnya. Hanya sayang keterangannya kurang jelas dibanding penjelasanku, kata Busutun. Sekarang kita akan kemana, ke markas Keikpang atau ke tempat muridmu, Su Hu tanya Holeng Wie. Ketempatmu saja agar ayahmu tidak khawatir, kata Busutun. Alamatmu pun sudah kukatakan pada Tempye Uchong. Wan Yen Tiong Chie pasti tidak menduga kalau kita tidak ada di istana Kim. Andai kata dalam perjalanan kita ke Saesan, dia mengetahuinya, itu pun rasanya sudah terlambat, kata Li Tiong Chiu. Dugaan Li Tiong Chiu tidak keliru, karena Wan Yen Tiong Chie telah mengetahui hal itu, sudah terlambat. Tentang Busutun yang menyamar juga sudah diketahui Wan Yen Hao. Sesudah ayahnya mengantarkan Tempye Uchong yang akan ke istana. Wan Yen Hao menemui ayahnya, lalu mengisahkan kejadian di Tion Temp juga tentang seorang perwira Kim yang dicurigainya. Mendengar keterangan itu Wan Yen Tiong Chie kaget, walau dia yakin maliha bukan maliha palsu, apalagi Taikam itu memang kepercayaan junjungannya. Tak lama Wan Yen Tiong Chie segera mengirim orang ke istana untuk menyelidiki kebenaran cerita anaknya itu. Selang tak lama datang laporan. Benar, maliha memang mengantar Tempye Uchong ke istana raja, tapi mereka hanya berdua saja tanpa si perwira dan kedua pemuda itu kata si pelapor. Wan Yen Tiong Chie jadi sangsi. Maliha itu Taikam kesayangan baginda, dia pun membawa Tempye Uchong ke istana. Jadi hal itu tidak perlu disangsikan lagi. Tetapi kemana pengawal itu? Ini harusku selidiki. Pikir Wan Yen Tiong Chie. Segera Wan Yen Tiong Chie masuk ke istana untuk menghadap raja. Mengenai jejak pengawal serta kedua anak muda itu, Wan Yen HOO yang diberi tugas untuk mengusutnya. Sesudah itu Wan Yen HOO memilih belasan. Jago kelas tinggi yang terbagi empat tujuan untuk mengusut jejak ketiga buronan itu. Tiap kelompok disertai orang yang sudah mengenal Li Tiong Chiu dan Ho Leng Wie. Ketika Bu Sutun bersama Ho Leng Wie dan Li Tiong Chiu sampai di Sisan, hari sudah hampir gelap. Saat itu mereka baru melewati Leng San Si Ye, sebuah kuil di lareng bukit itu. Sedang untuk mencapai Pitmo Giam atau tempat tinggal keluarga Ho, mereka masih harus mendaki lagi. Saat itu secara tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang rius sekali di belakang mereka. Ketika Bu Sutun menoleh, tampak empat orang penunggang kuda sedang menyusul mereka. Sedang Jeng Tian Gou terlihat berada di antara para pengejar itu. Selain itu ada seorang kakek kurus yang pernah bertarung dengannya di Tian Tam. Dia terlihat bersama dua orang kakek yang tinggi besar, seorang berumur 50 tahun, dan yang kedua tidak dikenalnya. Setelah dekat, kakek itu melompat dari kudanya sambil membentak. Beraninya kau menyamar sebagai perwira dan pengawal istana di Tian Tam kami dikelabui olehmu, sekarang jangan harap kau bisa lolos dari tanganku kata si kakek. Hektometer, tua bangka macam kau punya kepandayan apa, beraninya kau membual di depanku kata Bu Sutun. Tempo hari kakek kurus itu memang pernah bertarung dengan Bu Sutun. Tapi karena belum tahu lihainya bekas ketua Kepang itu, dia kira kepandayan Bu Sutun setingkat dengannya. Padahal dia salah satu di antara tiga iblis yang paling ditakuti orang Kang O, dan dia tidak pernah dia diolok-olok orang seperti itu. Maka itu dia balas mendamprat. Baik, kau boleh belajar kenal dengan tua bangka macam aku ini kata si kakek. Tak lama ada menyerang Bu Sutun dengan hebat. Samberan angin pukulannya membawa hawa dingin itu seolah masuk ke tulang. Li Tiong Chiu dan Ho Leng Wie yang berdiri di samping menggigil kedinginan, sedang Bu Sutun yang diserangnya tenang-tenang saja. Aku memang sedang gerah, terima kasih kata Bu Sutun mengejek. Ketika kedua tangan mereka beradu, si kakek kurus merasakan hawa hangat yang membuat tubuhnya kelelahan dan lesu, rasanya dia mengantuk dan ingin tidur. Si kakek kurus terkejut, dia gigit lidahnya hingga semangatnya timbul kembali. Tak lama dia menghantam lawannya tiga kali. Tetapi semua serangannya bisa ditangkis oleh Bu Sutun. Hektometer. Si ulo im set kangmu entah sudah berapa orang saja yang kau celakai. Sekarang tiba hari naasmu kata Bu Sutun. Berbareng kata-kata itu Bu Sutun melancarkan serangan balasan yang dasyat. Sebenarnya kakek kurus itu terhitung jago kelas tinggi di bawah Wan Yen Tiang Chie, tapi saat mendapat pukulan Bu Sutun, dia bergetar. Tidak urung ga mundur beberapa langkah ke belakang. Pukulan Bu Sutun disebut Kim Kong Chiang, ilmu pukulan bertenaga sakti, sejenis ilmu yang kekuatannya memang lebih tinggi dari si kakek, bahkan Kim Kong Chiang merupakan ilmu pukulan anti siulam set kang. Melihat kawannya terdesak, si kakek tinggi besar itu segera menerjang maju untuk mewakili kawannya menyambut pukulan Bu Sutun. Berat. Langsung si kakek tinggi besar itu bergetar mundur dua-tiga langkah ke belakang. Mulutnya keluar darah segar, jelas dia terluka dalam. Tapi telapak tangan Bu Sutun pun panas seperti terbakar, malah disertai rasa gatal-gatal dan ngilu. Hai, rupanya kasih iblis pencuri kita pusaka keluarga suang bentak Bu Sutun. Tapi sayang hoa hiatomu belum sempurna. Mana bisa kau melukaiku? Hektometer, tak akan kubiarkan kau mencelakai orang lain lagi. Sesudah itu kembali Bu Sutun melancarkan pukulan keras. Semula mulut si kakek tinggi besar itu hanya terlihat mengeluarkan darah. Tapi sekarang gak muntah darah segar, seperti orang mabuk. Tubuhnya sempoyongan. Dari jarak jauh dia balas menghantam sekali ke arah Bu Sutun. Aneh, setelah muntah darah, tenaga pukulan lelaki itu jadi bertambah dasyat dibanding pukulannya tadi. Ketika kedua tangan mereka beradu maka terdengarlah suara keras. Si kakek kurus yang sudah bisa menenangkan dirinya lagi, segera berseru keras. Hei, ternyata kau mahir Kim Kong Chiang, malah lebih hebat dibanding dengan Leo Kun Lun. Apakah ini Bu Sutun yang pernah menjabat ketua Kepang? Benar, jawab Bu Sutun. Si Ulo Im Set Keng yang kau gunakan untuk mencelakai orang itu harus kumusnahkan. Hektometer. Bu Sutun, jangan sombong dulu ejek si kakek kurus. Memang, jika satu lawan satu aku bukan tandinganmu, tapi karena sekarang kami berdua, untuk bisa menang kau perlu memanggil Leo Kun Lun dulu ke sini. Sambil berbicara kakek kurus itu bergabung dengan si kakek tinggi besar. Setelah bergabung, tenaga pukulan mereka bertambah hebat. Kekuatan pukulan Bu Sutun yang dasyat itu pun dapat dihalau kembali oleh keduanya. Bu Sutun jangan lupa, masih ada aku kata Juntian Go berseru sambil menerjang maju. Hektometer. Rupanya kau. Buronan yang dicari pemerintah Kim. Kau jangan menyesal jika aku tidak memakai peraturan Kang O. Chit Siu Kiam Hoat sebagai ilmu andalan Juntian Go memang termasuk ilmu khas di dunia persilatan, kekuatannya pun tidak di bawah kedua kakek kurus dan tinggi besar itu. Tadi Bu Sutun mulai kewalahan menghadapi kerubutan kedua kakek itu, apalagi sekarang ditambah dengan Juntian Go. Li Tiong Chiu dan Ho Leng Wie tidak tinggal diam, segera mereka maju untuk membantu Bu Sutun. Melihat Li Tiong Chiu, seketika Juntian Go naik darah. Hektometer. Kebetulan sekali kedatanganmu, keparat. Kau yang membawa anak perempuanku kabur. Maka itu akan kubinasakan kau dulu kata Juntian Go. Namun, serangan Juntian Go ditangkis oleh Li Tiong Chiu dengan serulinya yang tidak kalah tangkasnya, hingga berturut-turut sebanyak tiga kali serangan musuhnya bisa dipatahkannya, malah sekaligus dia balas mengincar jalan darah di tubuh lawan. Si kakek tinggi besar sempat melancarkan pukulan ke arah Ho Leng Wie. Awas anak Wie itu pukulan berbisa teriak Bu Sutun memperingatkan muridnya itu. Walau Ho Leng Wie mengiakan, dia tetap melancarkan serangan dengan keras lawan keras. Tiba-tiba dia hantam tangan musuhnya. Seperti pukulan gurunya, pukulan Ho Leng Wie pun dasyat. Maka itu terlihat si kakek tinggi besar agak jerih menghadapi pukulan itu. Tiba-tiba dia memutarkan tangannya agar tidak bentrok dengan tangan Ho Leng Wie. Tapi Ho Leng Wie segera mengganti serangannya sambil mengelak dari pukulan musuh. Karena kedua orang itu sama lihainya, masing-masing pukulan mereka luput mengenai sasaran. Saat itu Bu Sutun memuji ketangkasan muridnya itu. Padahal dia tahu keuletan Ho Leng Wie masih kurang. Jika mereka bertarung sedikit lama lagi, mungkin tidak akan kewalahan menghadapi pukulan berbisa lawan. Segera dia mendesak mundur si kakek kurus, lalu menerjang ke arah lawan muridnya. Tak lama kedua telapak tangannya memukul sekaligus ke arah Jentian Gou dan ke arah si kakek tinggi besar. Tapi si kakek tinggi besar itu menggeser mundur untuk menghindari pukulan dasyat Bu Sutun. Tak lama Jentian Gou berseru. Baiklah, kau layani kedua bocah itu kata Jentian Gou. Sesudah itu dia langsung menghadapi Bu Sutun bersama si kakek kurus. Sedang si kakek tinggi besar melayani kerubutan Li Tiong Chiu dan Ho Leng Wie. Pertarungan berlangsung sengit. Ternyata di pihak Jentian Gou masih ada seorang laki-laki setengah umur, karena takut menghadapi pertarungan dasyat itu dia tidak berani ikut bertempur. Rupanya lelaki setengah umur ini Ieho Aliong, murid Jentian Gou. Sedang si kakek tinggi besar si Bun Shouya dan si kakek kurus itu Chiu Kiyusik. Sebenarnya kepandaian si Bun Shouya maupun Chiu Kiyusik termasuk kepandaian kelas 1. Jika mereka berdua maju bersamaan. Tapi sialnya, lawan mereka adalah Bu Sutun yang tidak mempan racun pukulan mereka. Di antara mereka berempat hanya Ieho Aliong yang kepandaiannya paling lemah, maka itu dia tidak berani ikut bertempur. Bahkan dia terus mundur semakin jauh karena tidak tahan oleh hawa dingin yang timbul dari Siulo Imsat Kang yang digunakan Chiu Kiyusik. Bu Sutun melayani Jentian Gou dan Chiu Kiyusik dengan sama kuatnya. Sedang di pihak lain Li Tiong Chiu dan Ho Leng Wie menghadapi si Bun Shouya. Tapi setelah 2.30 jurus, lambat laun mereka terdesak juga. Sekalipun pukulan si Bun Shouya tidak sampai mengenai tubuh mereka, tapi hawa berbau amis itu sangat luar biasa hingga mereka mual. Lama-lama mereka jadi pening mencium bau tidak sedap itu. Li Tiong Chiu dan Ho Leng Wie selain harus menahan serangan lawan mereka juga harus mengerahkan tenaga dalam untuk melawan serangan hawa berbisa lawan. Tapi lambat laun mereka pun mulai kepayahan juga. Melihat Ie Ho Aliong tidak berani ikut bertempur, bahkan menghindar semakin jauh, Jentian Gou Dongkol sekali, Hai Tolol, kenapa kau tidak lekas mencari bala bantuan bentaknya? Ie Ho Aliong yang sadar, segera melepas anak panahnya beberapa kali ke udara. Sesudah itu dia pun lari ke tempat kuda yang ditambat pada sebatang pohon. Tetapi sebelum sampai ketujuan, tiba-tiba terlihat dua bayangan sedang mendatangi secepat kilat. Ketika Ie Ho Aliong menegasi, kiranya kedua orang itu Kok Siao Hang dan Hon Pue Eeng. Bukan main kagetnya Ie Ho Aliong, tanpa pikir panjang lagi dia bersembunyi di semak-semak. Untung Kok Siao Hang dan Hon Pue Eeng sedang terburu-buru ke tempat pertempuran, hingga mereka tidak memperhatikan persembunyian Ie Ho Aliong. Ketika sampai di lareng bukit tempat menambat kuda, tiba-tiba Hon Pue Eeng mendapat akal. Dia sengaja memotong tali kendali kuda, hingga keempat ekor kuda itu lepas semuanya, dengan demikian musuh tidak bisa melarikan diri. Ketika mengetahui kedatangan kedua bayangan itu, Jemtian Goh jadi heran kenapa bala bantuan itu begitu cepat datangnya. Namun, ketika Kok Siao Hang berdua sudah dekat, barulah Jemtian Goh kaget ketika mengenali kedua anak muda itu. Dari jarak jauh Kok Siao Hang sudah membentak. Bagus, Jemtian Goh. Kau masih berani main gila dan membantu musuh, jangan salahkan pedangku jika tidak kenal orang tua macam kau kata Kok Siao Hang. Mari kita bereskan dulu si Bun Siu ya, aku kira Bu Pang Chu sanggup melayani Jemtian Goh dan Ciu Kiu Sek, kata Hon Pue Eeng. Ya kata Kok Siao Hang. Saudara Li, silakan istirahat, biar kami yang menggantikan kalian kata Kok Siao Hang. Kok Siao Hang bersama Hon Pue Eeng langsung menerjang ke tengah pertarungan, sinar pedang mereka berkelebat mengitari si Bun Soya. Hektometer. Padahal kalian pernah kukalahkan, tapi nyata kau masih berani mencari masalah denganku kata si Bun Soya. Jangan sombong, ayo kita bertarung lagi kata Kok Siao Hang. Kok Siao Hang segera melancarkan serangan sebanyak tiga kali ke arah jalan darah lawan. Mendapat serangan itu bukan main kagetnya si Bun Soya, ternyata ilmu pedang Kok Siao Hang begitu maju pesat. Ilmu pedang Kok Siao Hang memang jauh lebih maju, tapi anehnya kenapa dia bisa melancarkan serangan kilat hingga membuat panik si Bun Soya. Ternyata hal itu bukan karena kemajuan ilmu pedangnya saja, tetapi serangan si Bun Soya digabung dengan ilmu pedang nonahon yang telah dilatihnya dengan tekun setahun lebih. Selain itu mereka juga diberi petunjuk oleh Kong San Poker bagaimana melayani ilmu berbisa keluarga Suang. Sedang si Bun Soya juga baru bertarung melawan Bu Sutun, hingga membuat tenaganya terkuras cukup banyak. Belum lagi dia dikeroyok oleh Li Tiong Chu dan Ho Leng Wee yang tak kalah lihainya. Jadi tak heran saat menghadapi Siao Hang dan Nonahon dia jadi kewalahan. Serangan Siao Hang dan Honk Wee yang begitu gencar, hingga terpaksa si Bun Soya menggunakan Hao Ohyatu untuk mengimbangi lawan-lawannya. Hektometer. Bagus bentak Kok Siao Hang. Ternyata serangan pemuda ini luar biasa cepatnya, sekalipun pedangnya agak melenceng oleh pukulan lawan, namun ujung pedangnya berhasil melukai telapak tangan si Bun Soya. Aduh teriak si Bun Soya. Tiba-tiba dia menyerang Honk Wee Eng, tapi dengan cepat dapat dihindari, hingga terkaman si Bun Soya gagal. Setelah menyerang dengan hebat, si Bun Soya langsung kabur. Nonahon yang melihat dia kabur akan mengejarnya, tapi Kok Siao Hang berseru. Jangan dikejar kata Kok Siao Hang. Ilmu racunnya sudah rusak, untuk mengembalikannya dia harus berlatih paling tidak tiga tahun. Ada kemungkinan dia pun akan terserang penyakit gila. Apalagi dia baru kehilangan kitab racunnya. Rasanya sulit bagi dia sekarang. Kata-kata Kok Siao Hang sengaja diteriakan agar didengar oleh si Bun Soya yang sedang lari. Mendengar teriakan Kok Siao Hang lia kaget bukan kepalang. Ah ternyata Wan Cheng Leong telah merebut kitab racunku. Ku dengar akan menyerahkannya pada He Hong tujuh Kiong Chao Bun. Kenapa aku tak menemuinya sekalipun dia tak mau mengembalikan kitab itu tapi jika dengan bantuan Leong Xiang Ho Atong mungkin dia terpaksa menyerahkannya pikir si Bun Soya. Rupanya kata-kata Kok Siao Hang hanya ingin mengadu domba musuh. Dengan demikian sekali serang dua sasaran diperolehnya. Jentian Ngo dan Ciu Kiyu sahanya mampu menahan serangan Busutun seorang. Setelah ada bantuan dari anak-anak muda, mereka mulai kewalahan juga. Melihat si Bun Soya kabur, Ciu Kiyu sah jadi cemas. Tiba-tiba dia muntah darah. Sesudah menyerang Busutun, dia menggunakan Tian Mo Kete E Ho At, yakni melukai diri agar bertambah tenaganya. Padahal lama-lama pun tak akan kehabisan tenaga. Ketika datang serangan Ciu Kiyu Sik, Busutun menyambut pukulan Ciu Kiyu Sik dengan sama hebatnya. Berat, tubuh Ciu Kiyu Sik terlempar ke atas seperti bola, sedang Busutun tubuhnya bergetar hingga mundur dengan tubuh sempoyongan dan menggigil kedinginan. Pada saat yang sama, saking gelisah Jentian Ngo tertotok seruling Li Tiong Ciu, hingga menjerit kesakitan. Segera dia membalikan tubuhnya dan kabur. Tetapi tiba-tiba Jentian Ngo jatuh dan terguling ke bawah bukit. Saat Holeng Wie menoleh, dia lihat wajah Busutun kelihatan kebiru-biruan. Suhu, kenapa kau kata Holeng Wie? Busutun mengelah nafas panjang, dan berkata, tidak apa-apa, si ulu imsat keng orang Ciu sudah kumusnahkan. Tiba-tiba terdengar Li Tiong Ciu berseru, hi, disana masih ada seseorang. Dari semak-semak terlihat seseorang merangkat keluar dengan wajah pucat. Ketika dia berusaha berdiri, orang itu menggeliat dua kali, lalu menjerit dan roboh lagi. Ieho Aliong yang bersembunyi di semak-semak bermaksud melarikan diri saat ada kesempatan baik, tak diduga dia terserang oleh tenaga pukulan Busutun dan si ulu imsat keng sangat dingin yang dilontarkan Ciu Kiu semeskipun jaraknya jauh, tapi Ieho Aliong tidak tahan dan membuat darahnya beku. Bagus, rupanya kau, hai keparat bentak Kok Siaohong. Dia mendekati Ieho Aliong. Melihat Kok Siaohong, bukan main takut dan kagetnya Ieho Aliong. Ditambah lagi dia terluka dalam. Saat Kok Siaohong sampai ternyata Ieho Aliong telah mati karena ketakutan. Hai, saudara kok, bagaimana kau bisa sampai secepat ini kata Holeng Wiyie? Karena kalian tidak pulang, kami keluar jalan-jalan mencari kabar kalian, kata Kok Siaohong. Tak diduga dari lereng bukit kami melihat panah api, lalu kami memburu ke sini. Padahal panah api itu dilepaskan Ieho Aliong untuk minta balaban Tuan. Tapi nyatanya senjata makan Tuan, yang datang malah kalian sedang dia sendiri mati, kata Li Tiong Ciu. Kita berhasil memusnahkan ilmu berbisa Ciu Kiusa dan Si Bun Soya, juga membunuh Ieho Aliong yang mati ketakutan, tetapi sayang Jentian Goh berhasil kabur, kata Kok Siaohong. Tiba-tiba Busutun berkata pada Li Tiong Ciu. Saudara Li, sungguh kau tidak malu menjadi murid kesayangan Tremtai Hiap, totokanmu tadi sangat hebat. Cuma kau sengaja memberi kelonggaran pada Jentian Goh, kan? Muka Li Tiong Ciu berubah merah. Penglihatan paman bu tepat sekali, karena tanda petik. Saudara Li ini teman baik Piao Moai sejak kecil, kata Kok Siaohong mewakili memberikan penjelasan, sekalipun ayahnya sesat, tapi Piao Moai ini berharap pada suatu hari ayahnya akan sadar kembali. Memang benar Li Tiong Ciu sengaja memberi kelonggaran agar Jentian Goh sadar pada kesalahannya. Ditambah lagi Li Tiong Ciu menyukai nona Jentian Goh, putri Jentian Goh tersebut. Bab 89 Tem Ye Uchong berbincang dengan Raja Kim, Ciu Tiong gak bertarnung melawan Antak CS. Mendengar ayahnya tadi ada di tempat itu, Jen Ang Siaw kaget dan cemas. Wajahnya pucat pasi, sebab dia yakin ayahnya pasti dilukai kawan-kawannya. Bagaimana keadaan ayahku kata Jen Ang Siaw lagi? Dia tidak terluka parah, kata Li Tiong Ciu. Semoga dia bisa segera semibuh dan sadar mau kembali ke jalan yang benar. Li Tiong Ciu menceritakan apa yang terjadi tadi. Sesudah itu mereka bergegas kembali ke rumah Ho Leng Wiyue. Ayah Ho Leng Wiyue girang melihat Bu Sutun ikut datang, terutama setelah mendengar pengalaman Ho Leng Wiyue dan kawan-kawannya di Kota Raja. Tapi mereka juga masih khawatir jika anak buah Wanyan Tiong Ciu mencari jejak mereka. Ayah Ho Leng Wiyue lalu berkata, tempat ini sulit ditemukan. Lagipula di sini ada sebuah jalan bawah tanah, jika dalam keadaan gawat kita bisa meloloskan diri lewat belakang bukit ini. Sungguh aku tidak mengira kau akan bertemu dengan gurumu di tempat Wanyan Tiong Ciu, dan bertemu dengan Bu Lim Tiong Ciu. Kini yang aku khawatirkan, temtai hiap yang pergi ke istana. Mungkin tidak akan terjebak oleh kelicikan Wanyan Tiong Ciu. Semoga saja dia bisa kembali dengan selamat, kata Ayah Ho Leng Wiyue. Dia sudah memperhitungkan semua kemungkinan yang bakal dihadapinya. Bahkan dia cukup yakin atas usahanya. Andai kata dia gagal, untuk meloloskan diri rasanya tidak sulit, kata Bu Sutun. Jika tidak terjadi hal yang luar biasa, dalam dua-tiga hari ini pasti dia sudah kembali ke sini. Aku pun sudah memberitahu alamat ini. Cuma yang harus kita waspadai jika musuh datang lebih dulu. Malam itu tiada terjadi apa-apa, malam itu mereka bisa tidur dengan tenang. Esok harinya menjelang tengah hari, tiba-tiba terdengar suara suitan keras melengking tinggi. Itu pasti Bu Lim Tian Kiao, dia sudah pulang kata Bu Sutun. Cepat sekali dia kembali, semula aku kira dia akan tinggal satu-dua hari di istana. Bu Sutun bersuit untuk menjawab suitan tadi. Tak lama tampak sesosok bayangan muncul di depan pintu, orang itu langsung masuk sambil tertawa, terbahak-bahak. Dia adalah Bu Lim Tian Kiao Tem Ye Uchong. Saat itu sekujur tubuh Tem Ye Uchong terlihat berlumuran darah. Tapi semangatnya tinggi, sedikit pun tidak ada tanda-tanda dia terluka. Dengan hati lega Bu Sutun bertanya, Saudara Tem, cepat sekali kau kembali. Bila melihat noda darah di tubuhmu, pasti kau bertarung seru. Dengan siapa kau bertempur? Ketika itu mereka berada di ruangan tengah setelah masing-masing duduk, pelayan membawakan air teh. Tak lama Bu Lim Tian Kiao mulai menceritakan pengalamannya. Ketika malihaku ancam dan kupaksa agar dia membawaku menghadap Raja Wan Yan yang ke kantornya. Saat itu Raja Kim itu sedang membaca laporan Panglima Penjaga Perbatasan yang melaporkan gerakan militer bangsa Mongol yang akan menyerang ke selatan. Saat itu Wan Yan Yong sedang berduka menerima laporan gawat itu. Tapi ketika mendengar ada suara dari belakangnya, dia menoleh dan melihat malihak berlutut di lantai dan aku berdiri di sampingnya. Maliha seorang taikam kepercayaan Raja, dia bisa bebas keluar masuk istana penjaga pintu pun tidak ada yang berani mencegah mereka masuk ke kantor Raja. Ketika itu bukan main kagetnya Wan Yan Yong. Tanpa disadarinya laporan yang ada di tangan Wan Yan Yong terjatuh ke lantai. Saat dia akan menegur Maliha, aku mendahulunya bicara. Semua ini bukan salah Maliha, kataku. Karena ada berita penting, terpaksa ku minta agar dia mengantarkan aku menemui tuanku. Harap Hang Siang tidak gusar. Sambil berbicara ku pungut laporan yang terjatuh itu, lalu mengembalikannya pada Wan Yan Yong. Dari isi berkas yang terbuka, sekilas telah ku baca sebagian hingga aku mengetahuinya bahwa itu sebuah laporan yang sangat gawat. Sekalipun Wan Yan Yong sangsi dan tidak tenteram berhadapan denganku dan begitu mendadak, tapi karena dia tahu aku jago nomor satu atau nomor dua negeri Kim, dia tidak berani memanggil penjaga, sebab itu tidak akan ada gunanya. Sekalipun sekarang dia dikelilingi para pengawal pun sulit untuk menghadapi aku. Dengan terpaksa Wan Yan Yong harus mempercayai kata-kataku. Temp Wee Chu, kenapa dulu kau tinggalkan negara Kim, padahal kau berjasa padaku? Aku bisa naik tahta karena jasamu. Selama ini aku memang memikirkanmu, sekarang kebetulan kau datang. Ada masalah apa silakan kau katakan saja, kata Wan Yan Yong. Yang akan kulaporkan mengenai rahasia penting itu hanya boleh didengar oleh Hang Siang saja, kataku. Wan Yan Yong yang mengerti apa maksud ucapanku itu, segera dia memerintahkan Maliha mengundurkan diri. Perintahkan agar penjagaan di luar diperkuat, siapapun dilarang masuk ke tempat tim kata Wan Yan Yong. Sesudah Maliha keluar, aku mulai bicara. Aku baru dari tempat Wan Yan Tiang Chee, kataku. Jadi kau dari sana? Aku memang pernah berpesan kepadanya agar dia membantuku mencarimu, kata Wan Yan Yong. Kedatanganku bukan karena aku bertemu dengan Wan Yan Tiang Chee, kataku sambil tersenyum. Tapi sebaliknya aku akan menyampaikan tentang pribadi Wan Yan Tiang Chee. Maaf, sebelum aku melanjutkan, lebih dulu mohon Hang Siang bersedia menjelaskan apa yang pernah dikatakan Wan Yan Tiang Chee tentang diriku. Beberapa hari yang lalu dia memang membicarakan tentang kau. Dia mengakui bahwakah seorang yang berbakat, kata Wan Yan Yong. Yang aku maksud hal-hal buruk apa yang pernah dikatakannya tentang diriku, kataku. Wan Yan Yong tidak bodoh, sejak dia naik tahta, dia sudah merasa bahwa kekuasaan Wan Yan Tiang Chee terlalu banyak. Sebenarnya dalam batinnya dia kurang senang walau pada lahirnya dia berpura-pura senang hingga di menurut saja apa kemauan Wan Yan Tiang Chee. Sekarang jika aku membantunya, dengan senang dia bersedia bergabung denganku menghadapi Wan Yan Tiang Chee. Sesungguhnya dia titik dia tidak memburukan dirimu, hanya sayang kau. Apostrof. Sayang kenapa kataku? Kau pangeran kerajaan Kim, tapi kau tidak mau bekerja untuk kerajaan Kim, sebaliknya malah bergaul dengan bangsa Han yang memusuhi kerajaan kita, kata Wan Yan Yong. Tapi bagaimana juga aku tidak percaya kepada ocahan Wan Yan Tiang Chee. Ocahannya itu benar, kataku. Wajah Wan Yan Yong berubah seketika, untuk sejenak dia bingung, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Aku harap Hang Siang mengatakan sejujurnya, saat menghadapi situasi seperti sekarang ini, mana musuh negara kita yang utama, bangsa Han atau bangsa Mongol kataku. Menurut situasi sekarang, musuh kita ya bangsa Mongol katawan Yan Yong. Tapi ingat bangsa Han pun banyak, suatu saat mereka pasti akan merebut kembali tanah airnya dari kita. Tuanku harus membedakan mana yang penting dan yang tak penting, itu yang harus didahulukan. Masalah bangsa Han yang kelak meminta kembali tanah airnya, itu soal menanti. Tapi yang jelas musuh kita sekarang adalah bangsa Mongol kataku. Ya, kata Wan Yan Yong terpaksa membenarkannya. Nah, jika demikian akan kulaporkan pada Hang Siang. Mengenai muslihat Wan Yan Tiang Chee. Sebenarnya secara. Diam-diam dia bersekongkol dengan bangsa Mongol untuk mengadakan pemberontakan merebut kekuasaan Hang Siang. Apa benar begitu kata Wan Yan Yong kaget. Benar, bahkan telah kuhimpun tentang semua rencana jahatnya, kataku. Sesudah itu kuceritakan apa yang kudengar bersama Busutun tentang rencana busuk Wan Yan Tiang Chee. Tetapi, Wan Yan yang belum mau percayai sepenuhnya pada laporanku, sekalipun dia paling takut tahtanya direbut orang. Padahal dia mencurigai Wan Yan Tiang Chee yang kekuasaannya terlalu besar. Namun, sekalipun sangsi hati Raja Kim itu cemas juga. Pada saat itu di luar istana terdengar suara orang bicara perlahan. Wan Yan Yang memang tidak mendengarnya, tapi aku mengetahui ada orang bicara di luar dan ternyata itu suara Wan Yan Tiang Chee. Saat itu Wan Yan Tiang Chee minta agar pengawal istana melaporkan kedatangannya, dan dia ingin menghadap pada Raja. Tapi permintaannya ditolak oleh pengawal dengan alasan Raja sedang bicara denganku dan baru akan menerima Wan Yan Tiang Chee bila aku sudah pergi. Terpaksa Wan Yan Tiang Chee mengatakan ingin mencari maliha lalu pergi. Aku tahu kedatangan Wan Yan Tiang Chee ke istana lalu mengatur tipu muslihat untuk menjebaknya. Menurutmu bagaimana baiknya, padahal dia sepenuhnya memegang kekuasaan militer, kata Wan Yan Yong. Hang Siang jangan takut, kataku. Anggap saja tidak terjadi apa-apa sampai hari yang menentukan. Jika Wan Yan Tiang Chee berniat menangkap semua orang yang setia pada Hang Siang, saat itulah Hang Siang harus menggunakan care dan menangkap mereka seluruhnya. Pastikah akan berhasil kata Wan Yan Yong? Hamba tak yakin, tapi maukah Hang Siang mengikuti usulku kataku? Katakan saja, jika usulmu baik pasti akan kuturuti. Tapi jangan sampai diketahui Wan Yan Tiang Chee bahwa kita sedang berusaha menghadapinya, kata Wan Yan Yong. Justru itu yang mauku katakan. Sebentar lagi pasti Wan Yan Tiang Chee menghadap pada Hang Siang. Hang Siang boleh berpura-pura percaya penuh kepadanya dan tidak mempercayaiku. Jika dia meminta agar Hang Siang mengusirku atau meminta agar Hang Siang membunuhku, sanggupi saja, kataku. Apa? Jika meminta agar aku membunuhmu boleh kusanggupi? Kau setuju begitu tanya Wan Yan Yong tercengang. Ini cuma sandiwara saja. Nanti pada saat Hang Siang benar-benar hendak membunuhku, sudah pasti aku punya akal untuk meloloskan diri. Asalkan Hang Siang menugaskan yang membunuhku harus pengawal kepercayaan Hang Siang. Ya, aku mengerti. Coba teruskan kata Wan Yan Yong. Sementara ini Hang Siang tidak boleh mengirim pasukan untuk menggempur laskar rakyat Han. Sepengetahuanku, tidak lama lagi Wan Yan Tiang Chee berniat akan menyerang ke Kim Ki Leng, betul tidak? Benar jawab Wan Yan Yong tapi tidakkah laskar rakyat Han itu suatu ancaman bagiku. Aku kira ancaman mereka tidak terlalu berbahaya dibandingkan ancaman dari bangsa Mongol, bukan kataku. Yang aku pikirkan sekarang adalah kepentingan Hang Siang. Sedang musuh yang harus dihadapi lebih dulu ialah orang Mongol yang sudah siap menyerbu ke sini. Hal itu terbukti dari laporan yang baru Hang Siang terima itu. Laporan itu bisa Hang Siang gunakan sebagai alasan untuk menarik pasukan yang telah disiapkan Wan Yan Tiang Chee untuk menggempur Kim Ki Leng. Kemudian mereka pindahkan ke perbatasan untuk menghadapi bangsa Mongol. Bukankah itu sangat baik, sekali kerja dua tujuan? Sekali kerja dua tujuan tercapai? Ah, sekarang aku tahu maksudmu, kiranya dengan kesempatan ini kekuasaan Wan Yan Taiang Chee bisa dikurangi kata Wan Yan Yong. Benar, apalagi Wan Yan Tiang Chee sudah bersekongkol dengan bangsa Mongol secara sangat rahasia. Ya, jika Hang Siang memerintahkan agar perbatasan diberi bantuan, rasanya dia tidak akan berani membangkang. Dengan demikian pasukan kita bisa dikerahkan untuk melawan musuh yang menyerbu, berbareng dengan itu bisa mengurangi kekuatan Wan Yan Tiang Chee, maka untuk menghadapi musliatnya kelak jadi lebih mudah. Ya, bagus, sungguh akal yang bagus, hanya apa yang Hang Siang sangsikan lagi. Tapi jika serbuanan Mongol dibantu laskar rakyat Han yang akan mengacau lalu bagaimana? Tidak mungkin, bangsa Han pasti tidak akan bersedia berserikat dengan bangsa Mongol, mungkin sebaliknya mereka akan bangkit melawan kita. Tapi hal itu tak perlu Hang Siang khawatirkan. Dari mana kau tahu, apakah kau bisa menjamin hal ini tentu saja, sebab pimpinan laskar di Kim Ki Leng aku? Kenal. Malah boleh dikatakan bisa kuwakilkan Hang Siang untuk berunding dengan mereka, kataku. Dari mana kau tahu mereka akan menerima usulmu itu kata Wan Yan Yong. Masalah ini sangat sederhana. Daerah ini kan negeri bangsa Han? Jika mereka tidak bersedia diduduki bangsa Kim apalagi dijajah oleh orang Mongol. Jika sampai pasukan Mongol menyerbu ke sini, bukan cuma negeri Hang Siang saja yang hilang, tapi yang jadi korban paling besar justru rakyat jelata bangsa Han. Dengan demikian apakah laskar Han bisa tinggal diam? Sebab meski aku tak berani menjamin mereka akan tunduk kepada Hang Siang, tapi sedikitnya aku bisa menjamin mereka pasti akan ikut menghadapi orang Mongol apabila pasukan Mongol menyerbu ke selatan. Wan Yan Yong, Raja Kim yang punya pandangan jauh ke depan. Maka itu, setelah berpikir sejenak, dia merasa urayanku masuk akal, akhirnya dia berkata, baiklah, malah yang paling penting sekarang untuk menghadapi ancaman bangsa Mongol. Semoga saja semua bisa berjalan seperti yang kau katakan. Tetapi kau perlu ketahui, sebab pasukan pengawal kerajaan masih berada di bawah pimpinan Wan Yan Tiang Cie. Tapi tidak seluruh pasukan pengawal tunduk kepadanya, kan kataku. Hang Siang tenang saja. Nanti setelah diatur dan harinya telah tiba, pasti kita bisa bergerak lebih dulu untuk mengatah Wan Yan Tiang Cie. Sesudah itu aku menjelaskan rencana yang telah disusun itu. Rasa Sang Suan Yan yang hilang juga. Apalagi setelah mengetahui rencana kerjaku yang baik dan rapih itu. Ternyata dugaanku tidak salah, sebab setelah Alu mengundurkan diri, Wan Yan Tiang Cie datang menghadap Wan Yan Yong. Kedatangan Wan Yan Tiang Cie bukan hanya menghasut Wan Yan Yong, dia pun sudah mengatur perangkap ingin mencelakakan aku. Malam itu aku bermalam di istana. Menjelang tengah malam, tiba-tiba terdengar suara berisik. Ketika aku keluar, istana tempat tinggal Wan Yan yang penuh oleh bayangan orang yang berteriak-teriak akan menangkap pembunuh. Melihat hal itu kukira mungkin Wan Yan Tiang Cie telah turun tangan lebih dulu dan mengirim pembunuh gelap untuk membunuh Wan Yan Yong. Tapi tiba-tiba terlihat rombongan jago silat istana yang mengepung ke arahnya di bawah pimpinan Wan Yan Tiang Cie. Tempwe cu, Hang Siang sangat baik padamu, kenapa kau berbalik ingin membunuh Hang Siang kata Wan Yan Tiang Cie? Aku sadar Wan Yan Tiang Cie ingin memfitnahnya. Langsung aku membalas dan membentak. Jangan banyak bicara. Mari kita temui Hang Siang kataku. Tiba-tiba Malihang maju ke depan menyampaikan titah raja. Hang Siang melihat sendiri pembunuh itu adalah kau. Apa kau masih berani membantah? Maka itu Hang Siang memberi perintah, siapa yang bisa menangkapmu akan diberi hadiah dan dinaikan pangkatnya tiga tingkat serta emas murni seribu tel. Kata-kata Malihang membuat aku lega. Karena aku tahu rencanaku yang telah dirundingkan dengan Wan Yan yang nerhasil. Dengan kera demikian Raja Kim itu sengaja memfitnahku sebagai pembunuh gelap agar Wan Yan Tiang Cie tidak curiga. Tetapi sekarang karena Wan Yan Tiang Cie datang juga, maka rencana itu tidak seluruhnya berjalan menurut rencanaku. Ternyata dari hanya sebuah sandiwara lalu berubah menjadi sesungguhnya. Semua orang mengikuti cerita Tem Ye U Cong ikut bergelebar. Lalu bagaimana suhu bisa meloloskan diri tanya Li Tiong Ciu tak sabar ingin tahu cerita itu. Sebagian jago kepercayaan Wan Yan Yang berlagak bertempur mati-matian, padahal sebenarnya mereka sudah dipesan oleh Wan Yan Yong. Maka itu mereka hanya bermain sandiwara saja. Sedang Wan Yan Tiang Cie dan beberapa perwira yang dibawa benar-benar ingin membunuhku. Untung aku berhasil melukai beberapa perwira itu. Karena Wan Yan Tiang Cie tidak berani adu jiwa denganku, akhirnya aku bisa meloloskan diri ke sini. Mengapa Wan Yan Tiang Cie tidak berani membunuh Wan Yan Yang tanya Ho Leng Wie? Karena Wan Yan Tiang Cie dilarang membawa pengikut ke istana, dia paling banyak boleh membawa pengiringnya hanya 3-4 orang saja. Sebaliknya jago istana cukup tangguh, sebelum yakin akan berhasil, mana berani Wan Yan Tiang Cie turun tangan? Kemarin kami juga bertarung, kata Bu Sutun. Ketika Bu Sutun akan menceritakan pengalamannya sambil tertawa Tem Ye Uchong berkata, Aku sudah tahu kata Tem Ye Uchong. Kau sudah tahu. Oh, kalau begitu kau juga bertemu dengan Syukyusa dan Sibun Soya kata Bu Sutun. Ya saat itu mereka bersama 5 jago kim. Tetapi jangan ku awur kelima jago kim itu sudah kubunuh semuanya walau kedua iblis tua itu jiwanya kuampuni. Bukankah ilmu mereka telah kalian musnahkan, bukan kata Tem Ye Uchong. Karena sudah kehilangan sebagian besar ilmunya aku kira mereka malu untuk pulang ke tempat Wan Yan Tiang Cie, kata Bu Sutun sambil tertawa pantas semalam tidak terjadi apa-apa, kiranya anak buah Wan Yan Tiang Cie yang dikirim ke sini telah kau bunuh semuanya. Nah, hoto aku, kau tidak perlu khawatir lagi. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara tawa orang berkumandang dari lereng gunung. Suaranya melengking, tapi hanya sekejap dan seolah dekat sekali. Ayah Ho Leng Wia kaget, dia mengira seorang jago kelas tinggi datang dikirim oleh Wan Yan Tiang Cie. Jangan cemas hoto aku, itu suara kawan sendiri kata Tem Ye Uchong. Tak lama kelihatan seseorang yang berpakaian pelajar, usianya kurang lebih lima puluh tahun, dia tertawa sambil berkata, Maaf Tuan Ho, aku tamu tak diundang. Ternyata saudara Tem dan Bu juga ada di sini. Sudah lama kita tidak pernah bertemu, kata orang itu. Hoto aku, mari aku perkenalkan padamu, ini hoa kothon, hoa tai hiap, kata Tem Ye Uchong. Ternyata orang itu hoa kok han bergelar siyao go kian kun, dia suami hang li mo li li cheng yao. Ayah Ho Leng Wia menyambut kedatangan tamunya. Bagaimana kau bisa menemukan tempat terpencil ini kata Tem Ye Uchong. Aku bertemu dengan liok pang cu, dia yang memintaku datang kemari menemui saudara Bu. Tidak ku sangka saudara Tem juga ada di sini kata hoa kok han. Mengenai kau ke tai toh aku juga sudah tahu. Kenapa kau datang juga ke tai toh kata Tem Ye Uchong. Karena kau ke sini, kenapa aku tak datang menemuimu kata hoa kok han. Sesudah dipersilakan duduk hoa kok han diperkenalkan pada kok siao hang dan hong pui eeng yang sudah dikenalnya. Demikian juga dengan Ho Leng Wia, Li Tiong Chiu dan Zhen Ang Xiao yang baru dikenalnya. Aku kagum dan iri kepada saudara Bu dan saudara Tem yang berhasil mendapatkan murid yang baik. Aku dengar kalian hendak melaksanakan pekerjaan besar di tai toh, apa pelaksanaannya sudah dimulai? Ceritanya panjang sekali, kata Tem Ye Uchong. Lebih baik kau ceritakan dulu pengalamanmu. Kau kan tak percaya bahwa aku sengaja mencarimu, bukan kata hoa kok han sambil tertawa terus terangku katakan, sebelum sampai ke tai toh aku sudah mendapat berita tentang kepulanganmu itu. Dari siapa kau mengetahuinya tanya Tem Ye Uchong heran. Aku bertemu dengan siang koan hok yang baru pulang dari Mongol, jawab siang go kian kun hoa kok han. Keterangan ini diluar dugaan Bu Lim Tian Kiao. Oh, dia juga sudah pulang? Sekarang ada di mana dia kata Tem Ye Uchong. Dia ingin ke lok yang dulu, dari sana baru ke sini, saudara hoa, apakah kedatanganmu ke tai toh ada? Urusan lain tanya Bu Sutun. Ya, aku ingin membunuh Su Tiantek, Cheong Bupa dan Kiao Seki yang kata hoa kok han. Apa benar ketiga manusia busuk itu kabur ke tai toh kata Kok Xiao Hong heran. Sebulan yang lalu aku dan Beng Xia Cucu pernah bertemu mereka di kota Uhseng. Karena Tem Ye Uchong, Bu Sutun dan yang lainnya belum tahu peristiwa di Uhseng, Kok Xiao Hong menceritakannya secara singkat. Saat I Uchong seharusnya Wan Cucu tidak memberi ampun pada mereka, kata Kok Xiao Hong. Tetapi karena putri dan menantunya ada di tangan mereka, terpaksa Wan Cheng Leong mengadakan tukar-menukar tawanan dengan mereka. Ketika itu Kiong Chao Bun bersama ketiga bangsat itu. Sedangkan putri Kiong Chao Bun calon istri Kong San Po. Jadi untuk kepentingan anak-anak muda itu, terpaksa Wan Cheng Leong mengikat janji tukar-menukar dengan Kiong Chao Bun. Kong San Po sudah kembali ke Kim Ki Leng. Karena mendengar kabar itulah maka aku memburu kawanan bangsat itu. Tapi aku malah bertemu dengan Kiong Chao Bun, kata Kok Han. Jadi Kiong Chao Bun masih ada di Tiong Goan? Padahal dia berjanji akan pulang ke Hek Ahang Tu sesudah putrinya ditemukan, kata Kok Xiao Hong. Ketika ku temui, dia hendak berpisah dengan ketiga bangsat itu, kata Hoa Kok Han. Saat itu mereka malah sedang bertengkar. Tapi sayang, karena tak tahu Kiong Chao Bun sudah insaf, malah dia yang kuhajar. Setelah bertarung lama baru aku mampu mengalahkannya. Sedang ketiga bangsat itu sempat kabur. Apakah sudah tahu jejak ketiga bangsat itu, kata Bu Sutun. Aku selalu mengikuti jejak mereka sampai ke Taito. Setahuku mereka bersembunyi di tempat Wan Yanti Yang Cie, ini memang diluar dugaanku, kata Hoa Kok Han. Padahal setahu kita, ketiga bangsat itu antek bangsa Mongol, sedang sekarang hubungan Mongol dengan Kim saat ini sedang tegang. Kalau begitu kau belum tahu bahwa Wan Yanti Yang Cie bersekongkol dengan pihak Mongol karena ingin merebut tahta kerajaan Kim. Jika ketiga bangsat itu kabur dan mencari perlindungan pada Tiang Cie, bukankah itu wajar-wajar saja kata Tem Ye Uchong. Sesudah itu Tem Ye Uchong menceritakan pengalamannya saat berada di Taito. Baik, kalau begitu kedua masalah ini bisa kita bereskan sekaligus, kata Hoa Kok Han. Karena pasukan Kim tak akan menyerang Kim Ki Leng, untuk sementara aku bisa tinggal di sini. Sebaiknya ada orang yang ke Kim Ki Leng untuk memberitahu, untuk ini. Aku memang mau pulang ke sana. Jadi biar aku dan Pue Eng yang melaporkan masalah ini, kata Kok Sia Uchong. Ya, Kong San Po memang sedang memikirkan kalian, sebaiknya kalian pulang, kata Hoa Kok Han. Suhu, aku. Selali Tiang Ciu. Ada apa kata Tem Ye Uchong? Ya, aku tahu, kau ingin pergi bersama Kok Siaw Hang untuk mencari pengalaman bukan? Baik, aku kira nona Jen pun boleh sekalian ikut. Mendengar ucapan itu, semua orang mengerti bahwa Sang Guru mengetahui hubungan erat muridnya dengan Jen Ang Siaw. Tanpa terasa mereka memandang ke arah muda-mudi itu sambil tertawa hingga Li Tiang Ciu dan Ang Siaw jadi malu. Setelah semua diatur baik, esok harinya Kok Siaw Hang Cies berangkat ke Kim Ki Leng. Di sepanjang jalan tidak terjadi apa-apa, hingga mereka sampai di kota Im Peng di Provinsi Soateng. Im Peng sebuah kota kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi H.O.O.Pak. Karena kota itu kecil, di sana hanya terdapat dua buah penginapan saja, Siaw Hang berempat mencari penginapan yang agak besar. Sesudah mendapatkan penginapan dan selesai makan malam, tiba-tiba penginapan itu kedatangan enam orang perwira bangsa Kim. Begitu sampai rombongan perwira Kim itu langsung berteriak minta disediakan tiga buah kamar kelas satu. Kok Siaw Hang berempat menempati dua buah kamar, saat itu mereka sedang berkumpul di kamar Kok Siaw Hang untuk berbincang-bincang. Ketika mendengar suara ribut, mereka mencoba mengintai keluar. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika mengenali ke enam perwira itu. Ternyata mereka itu Tan Sieng Golong, lima serigala keluarga Tan, dan si Rase Liar, Antak. Ingat pada peristiwa pembegalan yang dilakukan oleh Tan Sieng Golong dulu, Hang W.E. Eng jadi gusar. Bagus, kebetulan kita bertemu mereka di sini, kawanan serigala dan Rase ini tidak akan lolos dari tanganku, kata Nonahan. Mereka itu jadi Antek Wan Yen Tiang Cie, tapi anehnya mengapa mereka malah keluyuran di sini, bisik Siaw Hang. Jika adik yang ingin membereskan mereka sebaiknya dilakukan di luar penginapan agar tidak mengganggu pemilik penginapan. Suara ribut di luar bertambah keras. Rupanya penginapan itu sudah penuh, jangankan mencari tiga kamar, sebuah kamar pun tak ada. Antak yang gusar mengangkat cambuk kuda dan pura-pura menyabet sekali ke arah pemilik penginapan sambil membentak. Kami sengaja datang ke penginapanmu ini berarti itu suatu kehormatan bagimu, kau tahu tidak? Nah, bolehkah suruh semua tamu pergi dari sini? Pemilik penginapan gemetar ketakutan. Harap titik jangan gusar, Tuan. Biar hamba berusaha, kamar pasti ada kata pemilik penginapan. Saat itu dua orang saudagar sudah mau mengosongkan sebuah kamar mereka, karena ketakutan. Untuk sebuah kamar lagi, pemilik penginapan berunding dengan Kok Siaw Hang agar bersedia mengalah dan memberikan sebuah kamarnya mengingat mereka masih kakak beradik. Kok Siaw Hang berpikir sejenak. Baiklah, tolong ambilkan buntalan mereka ke sini. Karena aku kira tidak baik jika kedua adik perempuanku keluar sendiri, kata Kok Siaw Hang. Pemilik penginapan yang mengira Han Puek Eeng dan Ang Siaw takut dilihat oleh para perwira itu, segera menuruti permintaan Kok Siaw Hang dan memindahkan bekal mereka ke kamar Siaw Hang. Pemilik penginapan itu dengan dua kamar itu mengira persoalan itu akan selesai. Tetapi tak disangka Serigala Tua Tan Piau tetap tidak puas. Kami minta tiga kamar, kenapa cuma ada dua? Baiklah, supaya masalah ini beres, para tamu harus keluar dan ke sini, mereka akan kami periksa satu per satu. Tapi, tapi para tamu kami orang baik-baik semuanya. Tak izin, aku mohon Tuan Sudi memberi kelonggaran, tentang, uang sewa kamar dan makan aku tak berani minta bayaran dari Tuan Tuan dan, kata pemilik penginapan memohon dengan sangat. Sebab biasanya para petugas sering menggunakan alasan ingin memeriksa tamu, dengan tujuan untuk memeras tamu. Saat itu Serigala Kuning, Tanteng, Putra Kedua Tan Piau ikut bicara. Huh, siapa yang ingin bermalam dan makan tanpa bayar? Kau bicara yang betul. Kau bilang tamu di sini orang baik-baik semua, apa kau berani merjamin kebenarannya? Coba kau jawab dulu, apa di antara tamu itu ada seorang kakek berjenggot putih dan seorang nona cilik atau tidak? Oh, tidak. Tidak ada jawab pemilik penginapan dengan cepat. Sekarang tidak ada, tapi nanti bakal ada kata seorang lelaki menyela. Lelaki itu baru melangkah masuk ke penginapan itu, lagaknya sangat tengik. Eh, kau sudah dapat kabar tanya Tan Piau. Mereka sudah masuk ke dalam kota, sekarang mereka sedang makan di sebuah rumah makan. Nanti sesudah makan mereka pasti akan mencari penginapan, kata orang yang baru masuk itu. Di kota ini hanya ada dua buah penginapan, sedang ini yang paling besar. Mungkin mereka akan ke sini. Kalau begitu kita istirahat sambil menunggu di sini, kata Tan Piau sambil tertawa. Tapi bagaimana kalau mereka bermalam di penginapan lain, lekas kau cari kabar lebih lanjut. Baik, kata orang itu. Tak lama Tan Piau minta disediakan makanan lezat karena takut pemilik penginapan itu mengiakan dengan hormat serta membawa mereka ke kamar yang telah disediakan. Ternyata orang tadi menyelingap mencari pemilik penginapan. Tadi kau telah kuselamatkan, seharusnya kau tahu sendiri. Kata orang itu. Pemilik penginapan itu memberi sepotong uang perak ke tangan orang itu. Ya, aku pun tahu. Harap kau terima sedikit uang perak ini dengan baik, kata pemilik penginapan. Setelah menerima uang Sogokan, barulah bangsat itu pergi. Karena rombongan Tan Piau menganggap sebuah penginapan di kota kecil, maka tak perlu takut apa-apa. Mereka jadi berani bicara tanpa aturan lagi. Ternyata mereka lupa kata pribahasa, siapa tahu ada telinga di balik dinding? Kini Kok Siau Hang berempat baru yakin bahwa maksud rombongan Tan Piau yang ingin memeriksa tamu bukan alasan untuk memeras, tapi benar-benar ingin mencari buronan. Entah siapa kakek dan nona cilik yang ingin mereka cari itu kata Han Pui Eeng. Lawan orang jahat pasti orang baik, kata Jen Ang Siau sambil tertawa. Benar, secara kebetulan kita bertemu mereka di sini. Jadi bagaimanapun kita harus ikut campur, kata Han Pui Eeng. Untuk menyenangkan hati tamunya, pemilik penginapan otu membuatkan makanan lezat ditambah seguci arak wangi untuk rombongan Tan Piau. Sehabis makan dan kenyang minum sambil menepuk perutnya Antak berkata, seharian menempuh perjalanan secara terus-menerus, kita sampai lupa makan dan minum. Tidaknya na makanan di penginapan ini ternyata lumayan juga. Sebaiknya kau tidak terlalu banyak minum, sebentar lagi kita harus banyak menggunakan tenaga, kata Tan Piau. Takut apa? Masa kita berenam tidak mampu membereskan seorang tua dan seorang anak perempuan ingusan kata Antak acuh-ta'acuh. Jika perlu, sendirian juga aku sanggup membereskan mereka. Apalagi gadis itu terhitung lumayan walau tidak secantik Cigiok Hian dan Han Pui Eeng. Hi, hi, hi. Saudara Giok, aku harap kau tidak berebut perempuan denganku nanti, kata Antak. Kata-kata itu ditujukan pada putra Tan Piau yang bungsu, yaitu Serigala Putih Tan Giok. Anto Asiok, kata Tan Giok sambil tertawa, Nona yang kau setujui mana beraniku sentuh. Tetapi perlu ku peringatkan agar kau berhati-hati, jangan terjadi seperti peristiwa dulu, Nona manis gagal direbut, kau malah kehilangan matamu. Yang dimaksud Tan Giok itu kejadian saat hendak membegal Han Pui Eeng dulu, hingga sebelah matuan tak berhasil dicungkil Nona Han. Mendengar ejekan itu, serentak ketiga saudara Tan Giok tertawa terbahak-bahak. Dengan cepat Tan Piau membentak. Hus, kalian sudah mabuk barangkali, hingga bicara sembarangan. Masa kalian bergurau dengan pamanan segala kata Tan Piau. Pada umumnya, manusia paling jengkel jika boroknya diungkit-ungkit orang, begitu juga Antak. Dalam seketika dia jadi naik pitam, lalu memaki sambil mengebrak meja. Hektometer. Emangnya kalian kira aku takut pada bocah liar sihan itu? Sayang dia tidak bertemu aku di Taitoh kata Antak. Jika ketemu memang kau bisa apa kata Tan Giok. Kalian kira aku tidak punya kawan? Apalagi anak buah. Siang Wong ya banyak. Jika mereka berhasil mebekuk Nona Han, aku akan memohon agar anak liar itu diserahkan padaku untuk ku jadikan selirku kata Antak sambil tertawa. Hektometer. Enak saja kau bicara. Jika Nona Han tertangkap, memangnya Siang Wong ya tidak ingin memilikinya? Kenapa dia harus diberikan padamu ejek Tan Giok? Mendengar ocehan mereka yang menyinggung dirinya Han Puei yang murka dan bermaksud melabrak mereka syukur kok Siang Hong bisa mencegahnya dan meminta agar si Nona mau bersabar agar tidak membuat keributan di penginapan. Tak lama terdengar Tan Piau mendamprat putranya dan minta maaf kepada Antak. Sudahlah, An Laute, jangan gubris ocehan anak muda seperti mereka itu. Aku harap kau juga jangan terlalu banyak minum, sebab kita masih punya tugas penting. Sebelum Suratong ya sampai ke Kunciu, jangan membuat gara-gara. Ketika Antak mau bicara, tiba-tiba bangsat itu muncul lagi dan memberi laporan bahwa si kakek dan cucu perempuannya yang ditunggu-tunggu sudah bermalam di penginapan lain. Baik, sekarang mari kita pergi ke sana kata Antak sambil membanting cawan araknya ke meja. Saat itu pemilik penginapan sedang bersembunyi dengan perasaan takut di sebuah sudut ketika menyaksikan kepergian mereka. Mendadak dia lihat kok Siang Hong berempat juga mau keluar. Kok Siang Hong menyerahkan serenceng uang perak kepada pemilik penginapan sambil berkata, Ini uang sewa kamar kami. Jangan khawatir, kawanan bangsat itu pasti tak akan kembali lagi ke sini. Rombongan Antak sudah sampai di penginapan yang dituju. Ternyata letaknya tidak jauh dari penginapan yang pertama. Kemudian dengan berjajar di depan Antak lantas berteriak, Kakek Ciu, jika tahu gelagat, lekas kau keluar. Mengingat cucu perempuanmu pasti kami tak akan membuat susah padamu, Bahkan aku bersedia memanggil kakek padamu. Belum lenyap suara Antak, tahu-tahu di atas wuungan penginapan muncul dua orang, Siapa lagi kalau bukan si kakek Ciu-Ciu dan cucu perempuannya. Bangsat cabul, rasakan seranganku ini dan perat nona itu sambil menyambitkan sebuah pisau. Walaupun cukup banyak minum arak, tapi kepandaian Antak tidak jadi berkurang. Kipasnya bergerak perlahan, sekali angkat, tahu-tahu pisau itu telah jatuh di permukaan kipasnya, Hingga dengan mudah dia tangkap. Dengan memicinkan matanya yang tinggal satu Antak berkata sambil tertawa. Wah bagus amat senjatamu ini, nona Ciu Hong. Boleh aku anggap sebagai mas kawin yang kau berikan padaku. Nona Ciu yang gusar bermaksud melompat turun untuk melabrak Antak, tapi kakeknya mencegahnya sambil berkata pada seng cucu. Mulut anjing itu tak bisa tumbuh menjadi gading, jangan hiraukan dia Hong. Sambil berkata dia menghamburkan segenggam senjata rahasia Kim Chi Piao, metu uang emas, dan berbareng dengan itu dia tarik cucu perempuannya dan melayang kewungan rumah sebelahnya. Dengan ginkeng mereka terus lari ke depan. Senjata rahasia si kakek ternyata jauh lebih lihai dibanding Piao si nona. Maka itu dengan terpaksatan Piao dan Antak harus memutar senjata mereka untuk menyambut Kian kemari untuk menjatuhkan berpuluh metu uang yang tajam itu. Sedangkan si kakek dan cucu perempuannya sudah kabur sampai di jalan. Kejar seru Antak. Dia langsung melompat dan naik ke atas kuda mendahului mengejar, disusul oleh Tan Piao dan keempat putranya. Ketika Kok Siao Hang berempat keluar dari penginapan, kebetulan mereka masih sempat melihat larinya si kakek dan gadis cilik itu. Tapi karena jaraknya cukup jauh, Antak dan kawan-kawannya tidak melihat munculnya rombongan Kok Siao Hang. Hei, kiranya Ciu Loya dan cucu perempuannya, ah, kenapa aku tidak ingat pada mereka kata Han Pue Eng terkejut. Si kakek bernama Ciu Tiongak, kepala rumah tangga keluarga Cidipekhoa Kok, sedang cucu perempuannya, Ciu Hong. Sejak kecil dia dibesarkan bersama Cigiyok Hian sehingga keduanya seperti saudara kandung saja dulu ketika Han Pue Eng dibegal dalam perjalanan ke Yang Ciu, Ciu Tiongak dan Ciu Hong ada di sana. Melihat hal itu Kok Siao Hang berempat segera memburu. Impeng sebuah kota kecil, sedang yang menjaga pintu benteng hanya dua prajurit. Karena tembok benteng itu rendah, dengan mudah mereka melintasi pagar tembok kota. Sedang Tan Sieng Goleng dan Antak yang menunggang kuda, terpaksa membentak penjaga agar membukakan pintu. Karena mereka berseragam perwira kim, penjaga itu ketakutan, mereka segera membukakan pintu. Namun, sebelum pintu benteng ditutup kembali, Kok Siao Hang berempat sudah menyusul menerobos keluar. Setelah di luar mereka segera mengejarnya. Tidak lama tampak enam ekor kuda terlepas di tepi jalan sedang makan rumput. Rupanya karena Ciu Tiongak dan Ciu Hong lari masuk ke hutan, Antak bernam segera menyusul dan meninggalkan kuda-kuda mereka akan mencari jejak buronannya. Namun, ketika Kok Siao Hang tiba, Ciu Tiongak dan Ciu Hong sedang terkepung musuh. Keadaan mereka pun sangat gawat. Saat itu terdengar Antak mengejek sambil tertawa. Kakek Ciu, sesungguhnya hatiku ingin menjadi cucu menantumu. Asal kau mengangguk setuju segera kita dapat berdamai dan menjadi orang sendiri. Kentut busuk dan pera Ciu Tiongak. Ciu Tiongak sadar mungkin sulit untuk lolos dari kepungan musuh, dia jadi nekat. Mendadak dia terjang musuhnya. Sebelah kakinya langsung melayang ke arahan Tak. Rupanya dia sudah bertekad, jika harus mati dia akan mati bersama musuhnya. Aya, Ciu Loh Yacu, kenapa kau keji amat? Emangnya kau ingin cucumu jadi janda kata Antak mengolok-olok. Sambil bicara dia berkelit ke samping. Namun, segera terdengar suara keras. Beruuk. Salah seorang kawannya terjungkal. Yang tertendang adalah putera ketiga Tan Piau, yaitu Tan Su. Di antara keluarga Tan, memang dialah yang paling lemah. Tendangan Ciu Tiongak ternyata tidak ringan, Tan Su menjerit dan terpental sejauh 2-3 meter. Tubuhnya tergeletak tak bisa bergerak lagi entah masih hidup atau sudah mati. Senjata Tan Piau sebuah cangklong tembakau yang panjang. Sedang tadi dia melayani musuh sambil mengisap cangklongnya. Sekarang dia jadi kaget dan gusar melihat putranya ditendang terjungkal oleh Ciu Tiongak. Maka tanpa sungkan-sungkan lagi Tan Piau melancarkan serangan maut ke arah kakek Ciu. Pertama-tama Tan Piau menyemburkan asap tembakau dari cangklongnya. Karena saat itu Ciu Tiongak belum berdiri tegak, sebelah kakinya digunakan untuk menendang. Tapi dia jadi kelabakan terkena semiwuran asap tembakau, belum lagi menyusul perutnya tertikam oleh hujung cangklong hingga mengeluarkan darah. Sambil tertawa terbahak-bahakan. Tak segera menerkam maju untuk menangkap Ciu Hong. Di luar dugaan tiba-tiba terdengar bentakan seseorang. Bangsat cabul, kali ini jangan harap kau bisa lolos dari tanganku. Setelah suara itu lenyap, tampak seseorang muncul, dia adalah Hon Pue Eeng. Saking kagetnya Antak yang kaget serasorohnya telah meninggalkan badan kasarnya. Cepat luar biasa pedang Hon Pue Eeng menyambar dan menyerang Antak. Tak lama Kok Siau Hang muncul bertiga, lalu menerjang maju, masing-masing mencari lawannya. Nona Ciu Hong, kau rawat kakekmu. Serahkan saja serigala-serigala ini pada kami. Satupun tak akan ada yang bisa lolos, kata Hon Pue Eeng. Bukan mengerangnya Ciu Hong. Nona Hon, terima kasih, kata Ciu Hong. Kemudian dia bawa kakeknya agar bisa beristirahat. Untung dia membawa obat luka, dia segera mengobati luka kakeknya dengan obat itu.